Terima kasih 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 Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jelas Terima kasih asik sama itu PT. Amedan. Asik sama WA-nya itu. Siap, Komendan. Siap. Bagaimana kabar, Bang? Siap. Alhamdulillah, sehat. Apa kabar, Pak Karo? Sehat? Alhamdulillah. Amedan. Masa ditanya Sudah berapa lama kata. Sempur jagung belum. Weh, Amedan. Weh, Ale. Aman, aman, aman. Aman. Halo, Bang Ilman. Ya. Apa itu? Bang Ilman. Pakai tayang, tapi itu belum konek. Ini banyak pengen lagi di orang. Ini dikasih panik, bisa masuk. Ale, Ale itu mau nyanyi atau mau apa itu, Ale? Ale itu mau nyanyi atau mau apa itu? Nyanyi. Ale itu kayak pilot aja, Pak. Terbang dari Ambon, Pak. Dari Ambon ke... Pak Jeffrey, gimana kabar, Pak Jeffrey? Assalamualaikum. Siap, Pak Karo. Mantep. Mantep. Halo, Pak Jeffrey. Siap, Pak. Siap, Pak. Pak Jeffrey yang di luar. Pak Jeffrey, ini sudah banyak mas, ini tidak di Pontianak lagi. Mantep, saya cari-cari ke Pontianak kemarin. Gak temu, gak temu, Pak. Sekolah dulu, sekolah. Pak Zakir. Pak Zakir. Pak Zakir. Pak Zakir. Pak Zakir. Pak Zakir. Ini ada karantik Halo 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 Assalamualaikum 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 Mbak Yafni Itu ruangannya Sudah luas atau masih sempit Pak Joko gimana kabarnya Alhamdulillah Semakin cepat Disini banyak yang kena COVID Jangan deket-deket Bahaya disini Benar Pak Orang anggaran juga banyak yang kena COVID Pak Iya Gimana ya Assalamualaikum Pak Joko Waalaikumsalam Apa kabar Apa kabar Pak Sehat-sehat Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Sehat-sehat semuanya Pak Sehatnya orang tua ya Bu Iya Pak Assalamualaikum Pak Joko Waalaikumsalam Pindah Pak Joko Jadi Jadi Sejen Kementerian Keuangan Mau dirikan partai aja lah Hehehe Siapa yang putus tak Siberin partai Partai sudah stres Sampai makam agung Mas Resa makin mulus BFH Iya Pak Mulus sekarang Alhamdulillah Pak Langsung bicara nih Pak Langsung bicara Serta Bapak Ibu Para sekretaris tingkat banding Serta Bapak Ibu Ini acara masih belum bisa dimulai Pak Karena Ada beberapa tingkat pengadilan tingkat banding Yang belum bisa join di The meeting ini Dikarenakan Masih ada tingkat pertama Yang join di grup meeting ini Sebaiknya Yang merasa pengadilan tingkat pertama Bisa joinnya di Youtube Pak Sudah ada linknya Kita berikan Pak Bapak Ibu Ya itu aja Karena ada beberapa satkar Pengadilan tingkat banding Yang belum bisa masuk Di grup zoom meeting ini Pak Mohon Mohon penyertian Maksudnya Yang merasa penyertian Mohon maaf Tolong ikut pakai Youtube Sudah sama Ale Ale pakai Youtube Ale pakai Youtube Yang jauh Iya Seharusnya Youtube Terjelas di rumah aja Bagi yang ngeser Anunya Itu kan Kenapa terkenal yang nama Ale itu bos Iya Karena sering kalah Berapa set itu kalah terus Kalau sering kalah diingat Ini Kapan bayar utang Ale Iya Kapan ya Saya kemarin Saya mau ke sana Biar utang Yang kemarin Halo Bancar Masin Kenapa terkenal yang kalah kan Pak Terima kasih Saya bukan penyerang lagi Halo Pak Tarno Ayo main di Palu aja Masih Palu tulisannya Halo Sehat Halo Pak Tarno Halo Tamarinda Pak Haji Oh baju putih Ragamnya begitu Pak Berapa lagi nih Kenapa dapat nama saya Karena sini Halo Puntianak PT Puntianak PT Puntianak Pak Pak Sekretaris Puntianak Pabril Muntalib Assalamualaikum 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 Alam hormat Udah keluar ya Saya datang Pak Mbak Emi Mbak Emi Mbak Emi Mbak Emi Mbak Diana Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Perempuan aja yang disampak Tapi kita gak disampak Mbak Assalamualaikum Pak Kabika Pak Karo Waalaikumsalam Saya dalam perjalanan Pak Karo Dari Indih ke Bajak Ke Bajawa Sekarang di Nagekeo Pak Karo penyerahan sertifikat Persiapan kantor pain Barusan Hebat Barusan diserahkan tadi Ini kami lanjut ke Bajawa Pak Karo Hati-hati loh Musim pancaru Pak Hati-hati 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 Ya Hmman Hati-hati Hati-hati Alhamdulillah 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 baik walaupun Alhamdulillah sehat Assalamualaikum Ya Bu Ya enggak apa-apa Bersama bertugas kita Bu Oke Pak Yuslan Bagaimana Ibu Kabawas Bagaimana nih Pak Yuslan Bagaimana kabarnya Sehat Ibu Kabawas Dimana sekarang nih Saya di Bajawa ini Mau menuju Labuan Bajau Hati-hati Aman Kupang Aman Sudah 10 bulan kemarau panjang Terusnya mati Sehat selalu ya Alhamdulillah Sehat Ini lagi mampir nih Di pinggir jalan ini Oh siap Di mute Pak Nafi Di mute Didengar itu pembicaraan Ini saya munculkan Ini saya munculkan Ini saya pula itu ya kan Di lab Di lab Kasih Masar sedikit Tepat Tepat Ini bilang Kau beron su Kuruntalo Armin Farsono Siap Sehat Farsono Alhamdulillah Ya sehat Buka masker dulu Mau dilihat Alhamdulillah Ya 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 Alhamdulillah Bersama Bersama PTA Badar Lampung Terima kasih Siap Saya main Jakarta Kupang 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 Alhamdulillah Kiri Yop Assalamualaikum Kupang Kiri Sudah Sudah Semarang Semarang Selamat Pak Yuslan Dari mana itu Absen Pak Satu-satu Pak Yang hadir Pak Absen Farsono Angkat tangan Angkat tangan Pak Mayra Angkat tangan Assalamualaikum Waalaikumsalam Sudahkah Pak Mayra Sudahkah Itu Makassar Makassar Pak Sekretaris Siap 86 86 Mantap Makassar Uang di lawang Bek Gimana kabar Bek Alhamdulillah Sehat Pak Sehat Sudah amat Sudah terkendali Covid-nya Alhamdulillah Dalam Situasi terkendali Pak India aja Sudah pulang Situasi terkendali Terima kasih hormati, mohon maaf sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak-Ibu sekalian yang hadir di forum YouTube ini, karena keterbatasan kapasitas Zoom, kebetulan license yang kita punya hanya untuk 100 user. Nah, mohon dari pengadilan tingkat pertama, kami sudah menyediakan link YouTube untuk Bapak-Ibu sekalian, karena pengadilan pertama jumlahnya 910 pengadilan jadi mohon perkenannya teman-teman dari pengadilan tingkat pertama, jangan khawatir nanti Bapak-Ibu sekalian akan mendapatkan update dari pengadilan tingkat banding dan bisa mengikuti sosialisasi ini melalui link YouTube yang sudah kami sediakan karena dari narasumber belum bisa masuk Bapak-Ibu karena kapasitasnya sekarang yang masuk sudah 100 terima kasih atas perhatian dan pengertiannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati Bapak-Ibu mohon perhatiannya untuk username nya tolong bisa di-rename nama pengadilannya masing-masing sehingga kami bisa melakukan seleksi mana yang harus di-admit dan mana yang di remove mohon izin Bapak Ibu jika usernya belum ada nama dari unit atau pengadilannya silakan dilakukan rename jadi cara merenamnya di klik kanan aja klik kanan nanti ada pilihan rename bisa di kerjakan renamnya, terima kasih selamat menikmati nanti kalau nyaman bisa ya kalau buka sekarang bisa kanan oh itu udah bisa berarti download the selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya 1622 nzh 16B 1622 nzh nzh Ya udah mulai Pak Arifin, bisa mulai? Pak Karo udah nanya soalnya Mas Hildam silahkan Mas Hildam udah nggak ada? Udah di-approve? 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung. Yang kami hormati, Bapak Ibu, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Ibu, DS Ron 1, Mahkamah Agung Pusat. Yang kami hormati, Bapak Ibu, para narasumber, dari Bapak Nas, dari Kementerian Keuangan, Direktura Jenda Anggaran, beserta timnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka rapat Zoom Meeting dalam pelaksanaan sosialisasi perencanaan dan anggaran Pagu Alokasi Anggaran Mahkamah Agung tahun 2021. Yang mana untuk Pagu Alokasi Anggaran Mahkamah Agung tahun 2021 sudah keluar surat edaran bersamanya dari Kementerian Keuangan, yang mana di saat itu juga kita harus menyusun perencanaan dan penganggaran yang dituangkan ke dalam aplikasi Sakti, yang sebelumnya dengan menggunakan aplikasi RKKL, di dalam penyusunan dengan menggunakan aplikasi Sakti ini yang merupakan pertama kali kita menggunakan aplikasi ini pada umumnya dan perlu ada penyesuaian atau pemuktahiran data atau di aplikasinya tersebut, sehingga kita perlu mendengarkan atau penjelasan dari para narasumber, baik itu dari Bapak Nas maupun dari Kementerian Keuangan. yang mana kalau tidak salah data atau ADK Sakti ini sudah harus terkumpul di minggu ini, yang mau tidak mau kita dari Mahkamah Agung dan Bapak Ibu sekalian harus menyusun perencanaan dan anggarannya melalui aplikasi Sakti ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mohon izin Bapak Kepala Biro Perencanaan Organisasi untuk membuka dan memberikan pembinaan kepada kita semua dalam rangka penyusunan perencanaan dan anggaran RKKL tahun 2021 ini. Baik, waktu dan tempatnya, mohon maaf Pak Karo, kami izin persilakan Bapak. Demikian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Bapak Ibu yang saya hormati, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, Narasumber Dato, Jadi, kami ulang kembali. Mungkin hostnya ngantuk tadi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, di sini saya tidak akan memberikan pengarahan karena sudah memasuki hal teknis untuk penganggaran, yaitu pagu penyusunan pada belanja barang operasional, belanja barang non-operasional, dan belanja modal di belasaker yang sudah ditetapkan, pagu definitif supaya ini ada perbaikan bisa masuk aplikasi sakti atau sistem aplikasi keuangan tingkat distansi. Bapak Ibu sekalian, para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding, maupun teman-teman dari para eselan satu, bahwa sudah dikirim adalah pagu masing-masing pengadilan untuk tahun anggaran 2021. Mohon ada penyesuaian. Kemudian, mengutip pidato dari Pak Made Departemen Keuangan bahwa yang tahun ini masih tetap konsentrasinya untuk COVID-19. Yang pertama, yang kedua adalah untuk teknologi informasi, penguatan teknologi informasi. untuk Bapak Ibu yang pengadilannya sudah ada, terus ingin melakukan renovasi, mohon tetap diajukan dulu, nanti menurut pimpinan, yaitu Pak Pakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Menurut Sisi, anggaran tahun ini difokuskan untuk pengadilan-pengadilan baru, serta lanjutan, renovasi lanjutan untuk pengadilan yang sudah melakukan di tahun sebelumnya, supaya bisa diselesaikan tahun ini. Jadi, mohon kepada Bapak Ibu pengadilan tingkat banding, alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengawasan secara besaran diminta secara detail agusus itu dari 5 juta menjadi 8 juta, di luar kelas 1 agusus dari 3 juta menjadi 5 juta untuk COVID-19. selamat menikmati. 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 Jadi, Bapak Ibu, supaya merasionalisasikan perjalanan dinas, karena semuanya sudah menggunakan IT. Pak Ibu semua para sekretaris pengadilan tingkat banding yang kami hormati kami ulang sekali lagi bahwa Mahkamah Agung tahun sebesar 11,2 triliun kami mengucapi tinggi kendali yang mungkin hari ini juga mengikuti acara ini kami mengucapkan terima kasih atas perjuangannya sebelum meninggalkan Mahkamah Agung sudah menaikkan anggaran Mahkamah Agung dan saya juga kasih kepada Pak Penas dan Kementerian Keuangan yang telah berjuang memperhatikan Mahkamah Agung atau dunia peradilan Bapak Ibu sekalian karena bahwa pekerjaan kita ini ditunggu sampai tanggal 9 Oktober 2019 2020 besok tepatnya hari Jumat saya tidak berpanjang kata kalaupun masalah aplikasi mungkin Bapak Ibu lebih lihai dari saya dan Bapak Ibu pasti aku sudah paham yang perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa Mahkamah Agung menyediakan tim pendamping bagi masing-masing pengadilan yang akan melakukan koreksi atau membantu Bapak Ibu memasukkan aplikasi sakti Bapak Ibu sekalian kami mohon dengan hormat dan dengan sangat kami mohon bantuan Bapak Ibu bahwa kami mohon dibantu supaya tidak ada lagi kegeliruan dalam mengisi aplikasi sakti dan kami mohon Bapak Ibu ikhlas bekerja demi kemajuan pengadilan Bapak Ibu sekalian saya tutupkan kata pengantar saya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih salam sehat selalu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Garo atas arahan yang sekaligus membuka sosialisasi kebijakan rencanaan dan penganggaran Pak Gu Alokasi tahun anggaran 2021 Bapak Ibu yang kami hormati untuk menyingkat waktu kami persilakan Bapak Ibu Narasumber untuk memasuki forum dan kita langsung kepada sesi pertama oleh Bapak Reza Farabi dari Bapak Penas kami persilakan terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pertama-tama kami sampaikan bahwa terkait dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan ke depan, itu dari sejak tahun 2017, dengan adanya PP17 tahun 2017, tentang penguatan ataupun sinkronisasi perencanaan penganggaran, itu di dalam struktur perencanaan pembangunan nasional terbagi menjadi beberapa bentuk kegiatan, ada dari mulai prioritas pembangunan, ada prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, sampai dengan proyek prioritas nasional. Nah, penjelasan-penjelasan terkait ini ada di PP17 tahun 2017, dan kemudian diturunkan ke dalam Permen Bapenas nomor 5 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan RKP. Terima kasih. 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 diusulkan oleh KL, tapi dari Bapak Penas juga mengusulkan sebenarnya beberapa identifikasi output prioritas nasional yang memang bisa didukung oleh Makam Agung. Contohnya terkait dengan kajian untuk evaluasi mekanisme hak uji material, kajian terkait penyusunan grand design evaluasi kelembagaan jurusita. Jadi beberapa hal termasuk terkait dengan keadilan restoratif. Beberapa hal memang sifatnya top-down kepada Makam Agung dan Makam Agung juga saat berdiskusi menyambut dengan baik. Oleh karena itu kami memasukkan beberapa prioritas nasional tersebut. Bapak-Ibu, memang dalam terkait dengan proporsi anggaran di Makam Agung dari mulai non-operasional dengan operasional perbandingannya itu cukup jauh antara operasional dengan non-operasional. Dan kami selalu sebenarnya ditegur oleh Kedeputian Pendanaan kenapa di Makam Agung terutama, kenapa itu kok yang kegiatan-kegiatan dengan angka 500 juta, 100 juta, ataupun sampai 300 juta, itu kok jadi prioritas nasional? Kenapa angkanya hanya segitu? Kenapa tidak signifikan? Karena kan kalau proyek prioritas nasional ataupun output prioritas nasional, itu diharapkan mempunyai angka yang signifikan. Terus kami sampaikan bahwa bagaimana bisa signifikan ketika Makam Agung sebagian besar uangnya hanya untuk operasional sebenarnya. Nanti kalau misalkan untuk non-operasional dihabiskan juga untuk prioritas nasional, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung pelaksanaan tusi di Makam Agung dalam rangka penanganan perkara, itu nanti bisa jadi malah dikurangi seperti itu. Nah ini mungkin yang menjadi PR bersama bagaimana bisa di Makam Agung sendiri menetapkan proporsi untuk prioritas nasional nantinya ke depan bisa menjadi lebih, apa namanya, anggarannya lebih tinggi seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya tambahan anggaran yang memang salah satunya di beberapa titik juga ditambahkan ke prioritas nasional, ke depannya juga bisa kita dorong untuk ditambahkan anggarannya lebih lagi, lebih signifikan lagi. Ini beberapa turunan dari visi Indonesia di tahun 2020-2024, di mana dari visi misi yang ada kemudian diturunkan kepada agenda pembangunan yang menjadi cerminan dari prioritas nasional di RPJMN 2020-2024. Ada 7 PN di 2020-2024 yang kemudian diturunkan juga di dalam RKP 2021 dengan 7 PN yang sama, ada terkait dengan ketahanan ekonomi, kemudian pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. PN ketiga ada meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. PN keempat ada revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima ada memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Kelama ada membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan terakhir ada di PN 7, ada memperkuat stabilitas poluh hukankam dan transformasi pelayanan publik. Tadi kalau kembali ke depan, ini bagian dari struktur di perencanaan pembangunan nasional, bahwa PN merupakan cantolan bagi nanti program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional. Dari ketujuh prioritas nasional ini, sebenarnya MA tidak hanya mendukung yang terkait dengan penguatan stabilitas poluh hukankam dan transformasi pelayanan publik. Tapi juga ada kaitannya dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, karena ada kegiatan-kegiatan di makam manggung yang diklat yang sifatnya itu mendukung peningkatan kapasitas hakim, dan termasuk juga panitra dan jurusita, itu juga berada untuk mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian terkait dengan lingkungan hidup, juga termasuk ada untuk yang diklat terkait dengan lingkungan hidup. Ini beberapa memang sifatnya lintas sektor, karena dengan pendekatan perencanaan pembangunan mulai tahun 2017, yaitu dengan DIS, tematik, holistik, integratif, dan spasial, itu tidak lagi, misalkan Mahkamah Agung merupakan mitra kerja dari Direkturat Hukum dan Regulasi, itu fokusnya di hukum saja, itu tidak. Tapi bagaimana pendekatannya sudah holistik, jadi tidak lagi silo-silo per sektor. Jadi semuanya bagaimana mendukung pelaksanaan program prioritas nasional. Kemudian dari RPJMN tadi, diturunkan kembali ke dalam RKP 2021, tadi sudah fokusnya untuk 2021 adalah pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, ada reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi sistem ketahanan bencana. Ini hal-hal yang memang menjadi dampak sebenarnya dari apa yang terjadi di tahun 2020, makanya di tahun 2021 tetap fokus pada beberapa hal tersebut. Tapi fokus-fokus tersebut tidak kemudian menyingkirkan prioritas nasional yang memang sudah ditetapkan di tahun 2021. Hal-hal tadi fokus pembangunan itu juga harus tetap memperhatikan ataupun mengutamakan apa yang sudah menjadi dokumen rencana di tahun 2021 untuk ketujuh PN yang dimaksud. MA ada di PN 3, PN 6, dan PN 7. Ini untuk turunan dari PN tersebut ada kegiatan prioritas dan proyek prioritas 2021. Dari sisi pembangunan hukum, itu ada empat turunan program prioritas untuk penegakan hukum nasional. Yang pertama ada penataan regulasi, perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, penguatan sistem anti korupsi, serta penguatan akses terhadap keadilan. Di mana penataan regulasi itu sendiri di dalam pembaruan substansi hukum, Mahkamah Agung juga ada mendorong di sini terkait dengan kajian tadi mengenai perbaikan mekanisme hak uji material. Kemudian yang kedua, perbaikan sistem hukum pidana dan perdata sendiri, itu Mahkamah Agung hampir seluruhnya mendukung prioritas nasional. Proyek prioritas nasional di kegiatan prioritas ini, yang kedua. Tapi memang untuk yang terakhir, untuk peningkatan integritas dan pengawasan hakim, kemarin akhirnya usulan dari Bapak Nas juga akan ditunda lebih dulu, karena beberapa kegiatan yang diusulkan ternyata sudah secara rutin dilaksanakan oleh unit bawas. Kemudian untuk penyempurnan hukum ekonomi, untuk mendukung kemudahan berusaha, ini juga kami dorong, dengan adanya perbaikan-perbaikan IKOR, kemudian terkait dengan evaluasi kelembagaan jurusita, termasuk penyusunan grand design-nya. Kemudian untuk penerapan pendekatan keadilan restoratif, juga kami mendorong ada penyusunan SOP di tahun 2020, yang kemudian di tahun 2021 nantinya akan ada BIMTEK bagi Bapak Ibu Hakim, terkait dengan penerapan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, ini juga kami mendorong tetap ada SPP TTI, kemudian juga mendukung pengembangan-pengembangan teknologi informasi di sistem peradilan. Untuk penguatan sistem anti korupsi, kami mendorong ada penguatan implementasi stranas PK, di mana di dalamnya ada terkait dengan pembentukan ZI, pembentukan ZI, ini dilakukan nanti oleh bawas. Kemudian untuk terakhir, penguatan akses terhadap keadilan, itu ada penguatan layanan keadilan, di mana ini fokusnya adalah pelaksanaan PERMAS I 2014. Proyek Kreatas Nasional ini tidak hanya terkait dengan pelaksanaan RKP sebenarnya, tapi juga berkaitan langsung dengan pelaksanaan SDGs di Goal 16. Kemudian juga ada terkait nantinya dengan pelaksanaan OGI, yang sedang disusun untuk tahun 2021-2022, terkait dengan keterbukaan informasi publik. Ini struktur baru, yang kemarin tahun ini ada yang namanya restrukturisasi program kegiatan, kemudian ditambah lagi ada remapping kegiatan, yang kemudian diturunkan ke klasifikasi rincian output dan output. Di KRISNA sudah menyesuaikan dengan apa yang memang sudah ada Juklak, dan SOP, dan sebagainya bersama dengan Kementerian Keuangan. Jadi susunannya mudah-mudahan Bapak Ibu Sekretaris juga sudah tersampaikan mengenai klasifikasi rincian output, kemudian rincian output. Dulunya, posisi klasifikasi rincian output itu di KRISNA merupakan output, sedangkan rincian output itu merupakan sub-output. Tapi dengan adanya definisi yang disampaikan terkait dengan rincian output itu apa saja, yang merupakan produk akhir berupa barang dan jasa, itu kami harapkan bahwa tidak serta-merta apa yang sudah ada di sub-output itu langsung dijadikan rincian output. Tapi bagaimana kita bersama-sama dengan DJA, kemudian Mahkamah Agung, bisa mengklasifikasikan kembali. Sebenarnya dari sub-output dan output yang sudah ada, itu mana saja sih yang benar-benar merupakan hasil akhir atau produk akhir dari suatu kegiatifitas. Jadi tidak semua sub-output kemudian otomatis dijadikan di sana. Bisa saja yang penting pengklasifikasiannya ini tepat. Dan kita juga perlu memahami bahwa restrukturisasi program, remapping kegiatan, serta terkait dengan klasifikasi rincian output dan rincian output ini merupakan upaya sebenarnya untuk melakukan, bukan simplifikasi, tapi perampingan. Perampingan yang ada di, perampingan dari output dan sub-output yang ada, yang kemudian itu memang merupakan gambaran atau cerminan dari aktivitas yang dilakukan oleh unit terkait. Jadi benar-benar kita sisir satu per satu, yang mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, begitu mahkamah agung yang posisi krisnanya sekarang masih dibuka, itu nanti bisa kami telah, bersama dengan DGA tentunya, itu akan kami telah, dan mana saja sebenarnya usulan dari mahkamah agung yang memang sudah sesuai dengan logikal framework yang diusulkan. terutama juga dalam penyusunan ini, struktur data renja, kami tetap akan melihat kepada penginputan dari renstra yang sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung. Walaupun demikian, kami juga mengetahui bahwa di krisna sendiri, belum sepenuhnya terjadi integrasi data, karena di krisna kan ada input untuk kerenstra, dan kemudian kerenja. Sampai saat ini, kami juga tetap mendorong melalui aksi serana SPK, ada yang namanya integrasi perencanaan dan penganggaran. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga, apa yang memang di input di renstra, itu sudah tertuang turun langsung kerenja. Jadi begitu mau melakukan perubahan renja, nanti perubahannya dilakukan saja di renstra, misalkan, atau ya di renstra, kemudian di renca sudah berubah. Jadi tidak melakukan kerja dua kali. Kalau seperti ini, hal yang terjadi biasanya input di renstra juga, kemudian di renja juga, kemudian nanti di DJA juga melakukan input terkait dengan angka-angkanya saja sih sebenarnya. Jadi di krisna tetap jadi referensi. Cuman memang masalahnya selama ini ketika mahkamah agung, insya Allah memang selama ini ketika ada perubahan di RKKL, itu pasti melakukan, menginformasikan ke Bapak Penas, kemudian Bapak Penas juga melakukan perubahan di krisna. Tapi ada banyak KL yang memang melakukan perubahan-perubahan langsung ke RKKL. Jadi RKKL-nya berubah, krisnanya tidak berubah, begitu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Deputi Pemantauan Pengendalian Pembangunan di Bapak Penas, itu data yang ketarik adalah data krisna. Jadi perubahan yang ada di RKKL tidak ketarik di Monef Bapak Penas, kemudian nanti nilai dari KL-nya justru jadi tidak baik, tidak optimal. Jadi itu yang sebenarnya dihindari. Ini terkait dengan struktur RENJA. Nah, ini beberapa yang tadi kami sebutkan terkait dengan dukungan mahkamah agung untuk prioritas nasional. Itu ada beberapa output prioritas nasional di mahkamah agung. Di buah, untuk tahun 2021, ada peningkatan fungsi SPPTTI di pengadilan. Ini sudah dari tahun 2016 kita dorong, dengan target-targetnya yang sekarang sudah dipantau langsung oleh di aksi serana SPK juga. Kemudian ada pengembangan prosedur beracara secara elektronik di pengadilan, e-court, ini juga pengembangan-pengembangan yang dilakukan mahkamah agung, termasuk pengembangan yang dilakukan sebenarnya pada masa mendukung kondisi pandemi saat ini. Nah, bagaimana sebenarnya ke depan mahkamah agung juga bisa melihat perkembangan-perkembangan seperti apa yang dibutuhkan, karena beberapa kali diskusi dengan opdat, kemudian dengan donor-donor yang lain, itu ternyata tidak semuanya itu langsung melaksanakan sidang secara online. Jadi bagaimana kita bisa melakukan adaptasi-adaptasi tertentu yang kemudian dituangkan ke dalam aturan yang ada, itu supaya bisa masuk ke dalam perencanaan pembangunan ke depan juga. Kemudian yang kedua ada Diklat, ada Diklat Sertifikasi Hakim Niaga, ini untuk mendukung perbaikan sistem peradilan perdata, Hakim Mediator juga mendukung peradilan perdata, kemudian Diklat Lingkungan Terpadu di MA, ini untuk mendukung yang tadi, PN ke-6, terkait dengan lingkungan hidup. Kemudian Diklat SPPA akan mendukung ke-3, terkait dengan pengembangan manusia, sumber daya manusia, karena di dalamnya ada terkait dengan perlindungan anak dan perempuan. Kemudian di Litbang, ada penyusunan Grand Design Penguatan Kelembagaan Jurusita, kemudian yang kedua, pengembangan kebijakan MA terkait mekanisme pemeriksaan sidang hak uji material. Ini di Litbang kami dorong untuk melaksanakan kegiatan ini. Kemudian di Bawas, ada peningkatan zona integritas di wilayah 1, 2, 3, dan 4. Di Badilum, ada pos bakum, sidang di luar pengadilan, pembebasan biaya perkara, serta BIMTEK penanganan perkara berbasis keadilan restoratif di MA. Di Badilak juga demikian, ada pembebasan biaya perkara, pos bakum, sidang di luar gedung pengadilan, serta sidang terpadu. Kemudian di Badimilton, ada pembebasan biaya perkara, serta pos bakum. Ini beberapa output prioritas nasional yang memang sudah disepakati bersama Bapak Nas, Mahkamah Agung, serta DJA, Kementerian Keuangan, untuk dilaksanakan di tahun 2021. Catatannya memang, kami berharap di tahun 2021 ini, untuk pelaksanaan PN, MA perlu menyampaikan rencana aksi. Jadi, apa saja yang akan ditargetkan dari mulai B03, B06, B09, sampai nanti B019. Dari mulai pelaksanaan aktivitasnya, seperti apa saja, di tiga bulan tersebut, tiap tiga bulan tersebut, dan target penyerapannya sampai sejauh mana. Sehingga, rencana aksi yang disampaikan tersebut akan menjadi dasar, kami melakukan pemantauan dan evaluasi di tahun 2021. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pelaksanaan PN, terutama PN-PN yang berlanjut di tahun 2021, seperti SPP TTI, kemudian terkait dengan ZI, kemudian terkait dengan pelaksanaan PERMA 1 2014, dan diklat-diklat, dan lain-lain. Itu kami harapkan data-datanya sudah disiapkan untuk dilaporkan di TW3 ini, di Oktober. Yang kemudian nanti disampaikan kembali di Oktober, ini di minggu ketiga. Karena hasil-hasil evaluasi ini juga merupakan salah satu input nantinya untuk penyusunan di RKP 2022. Penyusunan RKP 2022 ini mudah-mudahan insya Allah bulan depan sudah akan dimulai, sehingga data-data evaluasi yang kami dapatkan nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan bagi BAPNAS untuk menentukan apa saja sebenarnya output prioritas nasional di MA yang bisa kami naikkan ke dalam RKP 2022. Dan kemudian yang terakhir terkait dengan pendekatan implementasi kegiatan adaptasi kondisi pandemi dalam penyusunan nanti di tahun 2022 ataupun dalam pelaksanaan 2021, itu anggaran-anggaran yang ada juga perlu mengoptimalkan sebenarnya media elektronik yang ada. karena pertemuan-pertemuan seperti ini tentunya berbeda pengeluarannya dengan pertemuan-pertemuan yang tatap muka seperti itu. Jadi, anggaran-anggaran yang ada juga bisa diefisiensikan, kemudian dengan adanya efisiensi anggaran tersebut, kita bisa mendorong kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya lebih strategik, sehingga MA juga bisa banyak mendukung prioritas nasional dengan adanya penyusunan-penyusunan apa namanya aturan-aturan di Mahkamah Agung, kemudian dengan adanya pengembangan-pengembangan teknologi informasi di Mahkamah Agung, termasuk pengembangan kebijakan dalam diklat dan sebagainya yang bisa mempengaruhi sasaran pembangunan nasional, itu kami dorong ke depan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Kami kembalikan kepada Bu Emi sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza atas penyampaian paparannya terkait dengan rencana kerja Kementerian Lembaga khususnya untuk Mahkamah Agung. Bapak Ibu sekalian sebelum kita memasuki untuk sesi tanya-jawab dan diskusi kami persilakan Bapak Ibu narasumber dari Kementerian Keuangan dalam hal ini dari DJA. Ibu Yuni dan Pak Yevri serta dan kawan-kawan kami persilakan. Pak Yevri Bu Yuni Pak Aris Mbak Irlani Pak Gilang Nggak bu sebentar bu Pak Yevri Oh oke baik terima kasih Pak kami tunggu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Jelas bu ya suaranya bu ya Jelas suaranya ya yang kami hormati Pak Kepala Biro Pak Joko Poyo Bapak Ibu Sekretaris PTA teman-teman teman-teman yang lain yang menyaksikan via Youtube Salam jumpa kembali dalam ini ya pertemuan daring ya pertemuan pertemuan kita tidak bisa tetap muka seperti tahun-tahun sebelumnya tapi kita ternyata bisa melakukan kegiatan itu meliharing jadi pertama kami mohon maaf ini Pak Nitya Pak Joko Bu Yuni ternyata tidak bisa hadir karena ada rapim mendadak walaupun nanti beliau hadir nanti dia akan menyusul jadi pada kesempatan ini diamanahkan kepada kami untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pokok-pokok kebijakan belanja sebenarnya ini ada dua materi yang nanti akan kami sampaikan karena tadinya ada materinya Bu Yuni terkait kebijakan dan ada materi dari saya terkait ke standar biaya masukan akan berlaku pada tahun 2021 mohon izin share screen Mbak Ila kali ya yang untuk kebijakan dulu Mbak Ila sekilas saja kebijakan ini Mbak Ila jadi udah nih udah muncul jadi Bapak Ibu yang kami hormati ini sambil menunggu sambil menunggu share screennya jadi memang kebijakan belanja untuk tahun 2021 itu pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Biro tadi sebagian besar untuk pemulihan ekonomi nasional jadi kemudian untuk pengembangan IT IT yang disebabkan oleh kondisi yang kita alami sekarang selanjutnya selanjutnya jadi memang kegiatan 2021 bagian besar itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tertunda pada tahun 2020 jadi 2021 itu menyelesaikan kebijakan yang tertunda Mbak Ila yang ini dulu yang kebijakan dulu kebijakan yang kebijakan dulu mohon maaf ini Bapak Ibu memang ya kalau online ini kendalanya disini kendalanya di jaringan jadi memang kita harus maklum kondisi-kondisi yang tahun 2020 ini banyak kegiatan-kegiatan yang tidak dapat kita laksanakan nah ini terkait kok pokok-pokok kebijakan belanja tahun 2021 lanjut next lanjut baiklah ini pokok-pokok kebijakan ini kebijakan peminta pusat kebijakan belanja kementerian lembaga yang seperti saya sampaikan tadi ini adalah pemulihan sosial ekonomi dan penguatan informasi kemudian fokus kebijakan umum belanja kementerian lembaga ini menurut bidang pembangunan lanjut Mbak lanjut jadi alokasi dan kebijakan anggaran belanja peminta pusat dalam APBN 2021 ini menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap jadi memang kita mempunyai kebiasaan baru kehidupan new normal namanya new normal yang salah satu contohnya yang tadinya kita melaksanakan kegiatan itu onsite tetap muka kita sekarang melaksanakannya secara online itu salah satu contohnya kemudian yang selama ini kita bebas bercengkrama dengan teman-teman sekarang kita bertemu dengan teman-teman harus memakai masker seolah-olah kita ini tidak bersahabat gitu padahal kan tidak begitu kondisinya itu contoh-contohnya kemudian kedua adalah penelitian masalah ini terkait dari sektor kesehatan ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia ini pasca COVID-19 jadi memang seperti yang kita lihat sekarang kondisi di negara kita ini kita sudah mengalami resesi resesi itu indikatornya resesi apabila 2K 2 triulan pertumbuhan ekonomi kita negatif maka kita bisa dinyatakan resesi tapi resesi yang kita alami ini sebenarnya tidak separah resesi yang dialami oleh negara-negara lain karena pertumbuhan kita minusnya juga tidak sampai minus 5% seperti Singapura minusnya sampai di atas 30% itu mungkin kondisi alam kita jadi kita kalau saya lihat kita masih bisa mengkonsumsi apa yang kita hasilkan jadi kita bukan negara karena kita negara agraris tidak negara jasa seperti Singapura seperti Hongkong jadi kita masih bisa bertahan kemudian ini adanya penajaman belanja operasional yang terkait ke belanja operasional nah ini adanya perubahan proses kerja jadi proses kerja yang selama ini kita berame-rame di kantor nah sekarang posisinya seperti peraturan kalau di DKI itu 25% atau 15% itu yang berada di kantor yang WFO jadi kita sebagian besar WFA jadi dengan demikian banyak sisa-sisa banyak anggaran-anggaran yang tidak terserap contohnya di belanja operasional terkait ke langganan listrik langganan ini mungkin seperti di daerah mungkin gak begitu terasa tapi kalau di di perkantoran di daerah yang ibu kota mungkin dari kota-kota besar itu pasti terjadi penurunan serapan dari belanja operasional tersebut kemudian ini terjadinya optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi jadi memang mau tidak mau kita harus mengikuti mengikuti perubahan-perubahan akibat terjadinya pandemi ini jadi yang tadinya kita mungkin tidak pernah mengadakan rapat Zoom atau belajar anak-anak sekolah belajar dengan GCR Google Classroom atau Google Meeting itu mau gak mau harus kita kita beradaptasi kita bertransformasi itu namanya transformasi digital jadi kita mau gak mau harus mengikuti kayak kalau kita gak mau mengikuti ya kita ketinggalan kemudian berikut adalah mendukung prioritas pembangunan untuk percepatan pemulihan ekonomi jadi memang segala anggaran seperti tahun 2020 ini kita hampir mengeluarkan 700 triliun alokasi untuk penanganan COVID jadi 700 triliun sementara pajak yang kita dapat ini otomatis shortfall jadi target pajak tidak tercapai jadi seperti yang disampaikan otomatis pembiayaan kita terjadi defisit terjadi defisit jadi kita mau gak mau ya kita harus meminjam tapi pinjaman sekarang kita bukan pinjam ke luar negeri jadi kita pinjamnya itu melalui menerbitkan surat utang negara jadi kita pinjamnya ke rakyat kita sendiri rata-rata sebagian besar yang membeli SPN atau surat utang syariah itu adalah warga negara kita jadi kita pinjam ke warga kita kita pinjamnya pinjaman dalam negeri walaupun memang rate-nya mungkin lebih tinggi tapi kita tidak terikat oleh ketentuan-ketentuan yang mendikte dari negara asing jadi kita memakai dana yang ada di dalam negeri untuk pemulihan ekonomi ini kemudian berikut adalah ini adanya redesign sistem perencanaan dan penganggaran jadi kita tahu bahwa dengan adanya redesign ini terjadi apa namanya jadi berapa program yang selama ini misalnya di Makam Agung ada 7 atau 8 program menjadi 2 program jadi otomatis diharapkan nantinya tidak ada tumpang tindi tumpang tindi pekerjaan jadi untuk selama ini mungkin kalau kita di instansi hukum program-program antara dari polisi sampai ke lembaga pemasyarakatan itu ada irisan-irisan yang terjadi baik di pelaksanaan kegiatannya maupun pengalokasian anggarannya jadi diharapkan dengan adanya redesign ini penyederhanaan dari program diharapkan adanya efisiensi dan efektivitas dari kegiatan maupun alokasi yang disampaikan lanjut next ini tadi pemulihan reformasi dan ini lanjut ini mungkin yang sudah saya sampaikan tadi kita langsung ke pagua lokasinya aja baiklah pagua lokasinya MA pagua lokasinya nanti kita singgung sebentar ini mungkin terlampau umum untuk setor lain kita langsung ke pagu alokasi MA RI jadi karena saya ini tiba-dua materi jadi saya singkan aja nih Bapak Ibu nanti pertanyaan boleh disampaikan setelah ini kemudian untuk alokasi pagu alokasi MA RI ini sebenarnya dari pagu anggaran tidak mengalami perubahan secara total jadi tidak ada perubahan jadi MARI mendapat pagu alokasi anggaran tahun 2021 sebesar totalnya 11,238 triliun jadi 11,238 triliun jadi itu terdiri dari program dukungan manajemen itu yang operasionalnya adalah 9,01 triliun kemudian untuk non-operasionalnya itu 2,064 triliun kemudian untuk program penegakan dan pelayanan hukum itu non-operasional seluruhnya non-operasional ini untuk untuk tusinya penegakan hukum pure untuk tusinya penegakan hukum itu jumlahnya sebesar 163,416 miliar jadi totalnya semua 11,238 jadi ada catatan terhadap pagu tersebut seperti yang disampaikan di bawah ini belanja operasional pegawai ini untuk komponen 001 itu besarnya adalah 7,248 801 dan ini nanti harus jumlahnya akan kami cek setiap sarker dikumpulin semua jumlahnya harus totalnya 7,248 041 ini nanti kerjanya di tempatnya Pak Untung membaginya supaya persis angkanya dan hitungan kami dari awal ini tidak kurang tidak ada kekurangan alokasinya kalau pun ada kurang mungkin bagi-baginya nanti yang gak pas mungkin ada yang mutasi ada yang pindah kemana pindah kemana itu belum di diakomodir tapi secara nasional itu jumlahnya pas itu juga sudah termasuk angka penyesuaian dari remunerasi jadi belanja pegawai ini sudah termasuk angka penyesuaian remunerasi jadi 7,248 itu dengan tarif tunjangan remunerasi yang baru kemudian ini belanja non-operasionalnya itu sebesar 1,762 056 jadi nanti kami akan cek juga disini juga harus angkanya juga harus pas belanja operasional barangnya pembagiannya kemana-mana ini terkait ke pemeliharaan kantor langganan daya jasa kemudian untuk transport hakim untuk sewa bantuan sewa rumah dinas hakim ini isinya disini untuk langganan bandwidth bandwidth ini angkanya nanti disini kemudian untuk kegiatan tahun 2020 yang tertunda jadi ada tahun 2020 karena adanya penghematan ini ada penundaan kegiatan nah ini kita bawa kita carry over ke tahun 2021 ini besarnya sebesar 5,94 100 647 121 9,47 kemudian ada tambah anggaran tambahan anggaran pada saat pagu anggaran kemarin ada tambahan itu sebesar 594,100 jadi ini peruntukannya untuk peningkatan langganan internet satger daerah 91,800 ini tempatnya masih di non-offs nanti akan kita diskusikan dengan Pak Joko Pak Kepala Biro bagaimana penempatannya nanti apakah bisa diakomodir pada saat sekarang dengan angka per program yang nanti berubah atau bagaimana harusnya nanti kalau ada perubahan antar program nanti kami harus diakomodir di persetujuan DPR kemudian ini ada kebutuhan teknologi informasi ini besar 144,300 kemudian ada pembangunan gedung kantor ini untuk 10 kantor ini ada 308 kemudian ada tambahan anggaran bidang hukum sebesar 50 miliar jadi itu totalnya 594 koma miliar 1 miliar lanjut lanjut next jadi ini perkembangan pagu dan realisasi perkembangan pagu dan realisasi tahun 2015 sampai 2020 ini dapat kita lihat kalau yang biru muda atau yang di atas itu adalah pagu kemudian untuk realisasi itu yang warna biru terang jadi untuk tahun kalau realisasi makam agung ini rata-rata di atas 90 kemudian untuk tahun 2019 semalah 98,1% tahun 2019 99,4% jadi untuk serapan bisa dikatakan makam agung termasuk kalau Pak Jokowi bilang itu serapan orang lapar Pak Jepri katanya serapan orang lapar jadi memang serapannya bagus kemudian untuk tahun 2020 ternyata sampai memasuki triwulan 3 triwulan 4 triwulan 4 sekarang itu serapannya masih 69,2% jadi kami himbau kepada Bapak-Bapak Ibu di tingkat banding dan Satker di tingkat pertama tolong serapannya ditingkatkan ada mungkin sisa-sisa alokasi yang tidak terserap baik itu perintos nasional maupun alokasi yang tidak dapat dilaksanakan harus dilaksanakan revisi kalau memang tidak bisa diserap untuk kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya jadi dilaksanakan revisi baik revisi di KPA revisi di Kanwil atau di di region perbendaraan maupun revisi di DJA jadi mohon kau silahkan supaya terkejar ini tinggal 3 bulan 3 bulan lagi Oktober November Desember jadi harus di kejarkan revisinya supaya bisa serapannya di atas 95% itu harapan kami lanjut ini kinerja anggaran tahun 2020 sampai dengan 6 Oktober ini ini seperti saya sampaikan tadi itu ada rencana penarikan dana awalnya rencana penarikan dana yang sudah revisi kemudian realisasi anggaran jadi ada sedikit penurunan ini di bulan Oktober kalau kita lihat tidak kurang selaras dengan bulan-bulan sebelumnya jadi ini harus dikejarkan oleh Bapak Ibu semua di daerah supaya serapannya bisa menjadi lebih baik lanjut ini tadi terkait kinerja pencapaian kinerjanya ini capaian sasaran strategisnya itu outputnya itu 75% rata-rata nilai kinerja anggaran sasaran 1 itu 20,03 jadi ini masih di bawah standar kita ya waktu kita bandingkan tahun sebelumnya tahun 2019 dan tahun 2018 nah disini kalau kita lihat realisasinya untuk belanja pegawai pagunya 7075 realisasinya angkatannya 5,096 presentasinya 71% belanja barangnya 67,20% masih ada sekitar 33% lagi belanja barang yang belum terserap untuk belanja modalnya itu masih ada hampir 50% yang belum terserap jadi ini harus kita kejar dalam 3 bulan harus kita pacu untuk di sektor penyerapan dan pencapaian sasaran strategisnya lanjut itu mungkin untuk yang kebijakan jadi itu yang perlu kita perhatikan untuk di tahun sebelumnya dan ini saya sampaikan berikutnya adalah tayangan terkait ke standar biaya masukan ini mungkin yang ada yang training-training topik yang berubah yang terjadi perubahan untuk standar biaya tahun 2021 silakan baiklah terkait ke standar biaya lanjut ini terkait ke standar biaya masukan tahun 2021 jadi ini dasar hukumnya undang-undang 17 PP 90 PMK 71 PMK 119 lanjut ini kedudukan sebagai instrumen PBK ini mungkin sudah berapa kali kalau Pak Aris langsung ke langsung ke ini ke ke nomor 7 ya kali ya slide nomor 7 ya 7 apa nomor ya nomor 7 ini dasar pertimbangannya ini penyusunan PMK standar biaya ini PMK nomor 72 PMK nomor 78 SK kemudian usulan terkait ke paket data ini yang paling penting paket data dan komunikasi tahun anggaran 2020 kemudian usulan kementerian negara lembaga lanjut ini mungkin pembukaan pembukaan baru pembukaan ini kebijakan SBM tahun 2021 ini telah mengakomodir kebijakan revisi PMK SBM tahun 2020 ini adaptasi kebijakan normal new normal ya kemudian pengendalian perjadian rapat tim dan honorarium jadi disini ada pengendalian kemudian penyempurnaan norma berdasarkan hasil kajian dan usulan menteri negara dan lembaga lanjut yang pertama yang pertama ini mengakomodir kebijakan lanjut ini untuk pejabat fungsional ini telah mengakomodir honorarium penanggung jawab pengelola keuangan jadi ini masih ada kemudian honorarium pengelolaan penerimaan negara bukan pajak ini yang 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 baru yang sudah ada di tahun 2021 kemudian di bidang perbandaraan honorarium penanggung jawab pengelola pengelolaan parisatuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai jadi kita lihat nanti di lampirannya di lampiran satu apa lampiran dua honorarium itu biasanya adanya di lampiran satu jadi dia merupakan batas tertinggi yang dapat kita berikan masalah teknisnya Bapak Ibu boleh lihat nanti bisa di download ya terkait ke standar biaya tersebut lanjut mas ini satuan biaya pengadaan kendaraan dinas ini seperti yang kita tahu ada yang hal yang baru di sini satuan biaya pengadaan kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri ini tidak diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai jadi ini dalam rangka memacu kalau ada nanti ke depannya kendaraan motor listrik jadi ini tidak berlaku ketentuan-ketentuan terhadap pengadaan kendaraan dinas tadi kita tahu kan kalau pengadaan kendaraan dinas itu merupakan kegiatan yang dibatasi kalau umumnya harus kalau penggantian itu harus ada penghapusan kalau pembelian baru ya harus merupakan satker baru atau hal-hal yang menjadi kriteria terhadap pengadaan kendaraan dinas lanjut lanjut nah ini kemudian terkait ke honorarium tim penyusunan jurnal jadi disini honorarium tim ini dapat diberikan kepada pegawai ISN penggota Polri yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal baik cetak maupun elektronik jadi ini berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang ini unsur sekretariat adalah pembantu umum pelaksana dan yang sejenis dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri jadi ini untuk honorarium tim penyusunan jurnal kemudian honorarium satpam pengemudi petugas kebersihan dan peramu wakti ini dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemberi kerja dia lokasikan tiuran premi jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan jadi ini harus ditambah jadi standarnya selama ini berapa besaran honorariumnya itu ditambah terhadap premi jaminan kesehatan ini BPJS-nya BPJS-nya atau jaminan ininya jadi ditambahkan jadi semuanya yang bekerja di unsur pemerintah yang menandatangani surat perintah kerja dengan pemerintah ini harus dikaper harus dikaper premi jaminan kesehatan dan jaminan keterangga kerjaannya jadi ini sudah harus dialokasikan ya Bapak Ibu ya dialokasikan untuk satpam dan pengemudi tugas kebersihan dan pramu bakti ini mungkin hal yang yang urgent yang penting salah satunya lanjut kemudian ini satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang ini walaupun kita kegiatan sekarang banyak jum tapi tidak tidak ini ya kemungkinan ada juga kita masih tetap melakukan perjalanan dinas terutama mungkin untuk konsultasi atau kegiatan apa yang ada di pusat dan nantinya tahun 2021 mudah-mudahan kita optimis kita optimis 2021 kita sudah bisa melaksanakan kegiatan tetap muka walaupun tidak sesering yang sebelumnya karena kita harus mengkombinasi kegiatan tetap muka maupun kegiatan yang bersifatnya daring kemudian ini satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas pergi ini merupakan satuan biaya digunakan untuk perintanan kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara jadi satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi jadi asuransi asuransi itu termasuk kemudian airpot tax ya airpot tax-nya dan biaya retribusi lainnya jadi kalau ada retribusi di bandara masing-masing daerah mungkin ada yang berbeda itu dilampirkan nanti retribusinya kemudian dalam pelaksanaan anggaran satuan biaya tiket perjalanan di luar dinas luar negeri ini menggunakan metode at cost jadi sesuai pengeluaran jadi kalau untuk luar negeri itu e-cost sesuai dengan pengeluaran kemudian satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan jadi untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara pelabuhan dan atau terminal stasiun kedatangan tempat tujuan di kota stasiun kedatangan dan sebaliknya jadi ini untuk perencanaan kebutuhan jadi untuk perencanaan kebutuhannya kita mengalapasikan taksinya itu dari kantor ke bandara dari kantor ke bandara jadi bukan dari rumah ke bandara jadi dalam pelaksanaan satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri ini menggunakan metode at cost jadi sesuai dengan pengeluaran jadi misalnya begini kantor kita di Merdeka Timur kita rumahnya di Tanggerang Tanggerang jadi kalau untuk perencanaan kebutuhan perencanaannya kita tetap mengalokasikannya dari kantor ke bandara tapi untuk pelaksanaannya kita at cost itu dari rumah ke bandara dari rumah ke bandara tapi kalau rumah kita di Bekasi misalnya di Bekasi atau di Bogor Bekasi atau di Bogor itu perencanaannya kebutuhannya dari kantor ke tempat kedudukan pelaksanaannya juga harus dari kantor ke kedudukan pertanyaannya adalah kalau kami berangkat pagi-pagi Pak katanya kan Pak Jepri kalau kami berangkat pagi-pagi subuh kami enggak dari kantor katanya oke jadi kita memberikan solusi di sini kita pakai daftar pengeluaran real jadi sesuai dengan kalau lebih jauh dari jaraknya dari kantor ke dari rumah ke bandara dan daripada dari kantor ke ke bandara jadi ya pengeluaran kita at cost-nya adalah sebesar dari kantor ke bandara jadi ini pada prinsipnya ini mendorong untuk pengeluaran yang lebih kecil jadi ini memang ini banyak kontradiksi ini nanti pasti banyak pertanyaan di sini kami juga sudah menerima banyak pertanyaan terkait ke ongkos taksi bandara ini tapi nanti bisa kita bahas di momen nanti di sesi tanah jawab kemudian lanjut ini terkait keadaptasi kebijakan baru lanjut jadi tadi WFO berbanding WFA kemudian penggunaan ruang kantor semakin efisien listrik-listrik mungkin gas apa semuanya pemeliharaan kemudian penggunaan IT meningkat jadi ini ini dua hal yang yang sebab akibat gitu ya dengan adanya WFO WFO kita jarang di kantor WFA kita jarang di kantor penggunaan IT kita meningkat ini latar belakangnya ini sebenarnya latar belakangnya jadi belanja B operasional belanja internet lanjut nah jadi untuk mengakomodir tadi itu pada tahun 2020 atau tahun 2021 itu sudah diperkenankan untuk memberikan biaya paket paket data untuk pegawai yang secara simultan bekerja itu dengan daring dengan daring melalui WFO pasti dia bekerjanya dengan daring mungkin paket datanya ini nanti alokasinya ada besarannya nanti besar alokasinya masalah pemberiannya memang belum diatur lebih lanjut tapi sementara ini diserahkan kepada KPA diserahkan kepada KPA siapa-siapa yang berhak menerima biaya paket tadi jadi sebenarnya tidak ada dibatasi cuman disampaikan bahwa harus selektif jadi sebenarnya tidak ada pembatasan bahwa harus sekian persen sekian persen yang diberi tapi diserahkan kepada KPA supaya selektif untuk memberikan alokasi paket data tadi dan ini tidak ada tambahan alokasi untuk hal tersebut jadi harus optimalisasi dari pagu yang ada kemudian ini tadi terkait ke new normal tadi adaptasi normal baru kalau dia offline dan online ini offline versus online kalau offline narasumber honorarium narasumber itu boleh dibayar online juga boleh dibayar honorarium moderator itu sama-sama boleh dibayar kemudian honorarium membawa acara itu sama-sama boleh dibayar honorarium panitia kalau offline itu boleh dibayar jadi honor panitia tadi yang sebesar 4 10% dari jumlah peserta tadi itu boleh dibayar tapi kalau offline honor panitianya tidak boleh dibayar lanjut ini untuk honorarium pencerama pencerama ini kalau offline dan online bisa dibayar honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara ini luar satuan kerja penyelenggara ini boleh dibayar offline maupun online honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara ini offline dan online boleh dibayar honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat ini untuk diklat mungkin ya untuk diklat Ini yang offline dibayar, yang online tidak dibayar. Jadi panitianya tidak dibayar. Lanjut. Ini honorarium rohaniawan, umumnya untuk pelantikan ya, untuk ini. Jadi offline maupun online bisa dibayar. Kemudian honorarium komite penilaian, reviewer, proposal, dan komite penilaian, ini dua-dua boleh dibayar. Nah, honorarium pemberi keterangan ahli saksi dan beracara. Jadi ini honorarium pemberi keterangan ahli saksi. Jadi memang kalau di persidangan ya Bapak tahu kan sering ada tuh saksi ahli, saksi ini. Selama ini kan nggak ada dibayar. Bapak-Ibu nggak ada dibayar. Jadi untuk saksi hali nanti itu dibayar. Tapi yang bayar bukan pengadilan Bapak-Ibu. Yang bayar itu adalah satkernya dia. Misalnya dari DJI ini diundang jadi saksi hali ke pengadilan tingkat. Tingkat pertama di Bandung misalnya. Itu alokasinya, honorariumnya dibayar oleh DJI, bukan oleh pengadilan. Kemudian ini honorarium penyelenggara kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi. Ini dua-dua boleh dibayar. Lanjut. Ini biaya paket data dan komunikasi. Ini besaran-besarannya. Ini pejabat tingkat Eselon 3 yang setara kebawah, itu dibayar Rp200.000 per orang per bulan. Rp200.000 per orang per bulan. Kemudian pejabat tingkat Eselon 1 dan Eselon 2 yang setara. Misalnya yang setara di sini, kalau dia fungsional, ada fungsional utama. Pertama, kalau di Eselon 3 tadi, kalau fungsional media dia masuknya di Eselon 3 yang setara. Kemudian untuk mahasiswa dan masyarakat, ini mahasiswa dan masyarakat, untuk pelajar ya, untuk pelajar. Ini besarnya Rp150.000 per orang per bulan. Kemudian ini masalah, untuk tahun 2020, ini pelaksanaannya, ini diberikan dalam bentuk paket data. Tapi untuk di tahun 2020, mudah-mudahan nanti kita tanya lebih lanjut bagaimana Pak Aris mungkin yang lebih tahu nanti. Ini apakah bisa diberikan dalam bentuk uang, apakah masih dalam bentuk paket data. Nanti akan kita lihat dari Pak Aris atau Pak Gilang ya, nanti tolong dibantu, bisa diberikan dalam bentuk uang atau tidak. Dan ini pemberiannya harus selektif. Jadi ini diserahkan kepada KPA, pemenang pemberiannya. Nah selektif dan ininya diberikan kepada KPA. Jadi kalau KPA merasa semua harus diberikan, itu merupakan tindakan selektif, ya itu tanggung jawab dari KPA. Tapi kalau di kriteriannya disitu disampaikan bahwa selektifnya disini, ASN yang memang benar-benar bekerja menggunakan daring. Jadi WFA dia menggunakan daring, menggunakan paket ya, paket data. Jadi ini yang hal yang baru ini ya, hal yang baru. Jadi tindak lanjutnya nanti mungkin Bapak bisa lokasikan aja nanti di RKKL-nya. Mungkin nggak usah semua, setengah dari pegawai dulu. Atau bagaimana, nanti kalau ada kekurangan, mau boleh nanti revisi. Dan ini letaknya ini juga di belanja operasional sepertinya nih. Letaknya di belanja operasional, di 002. Tapi pastinya nanti Pak Aris dan Pak Gilang nanti tolong disampaikan. Kemudian ini ya, ini kriteriannya tadi nih, pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara online. Jadi hanya ini aja kriteriannya, jadi nggak ada kriteria ini. Jadi diserahkan, murni diserahkan kepada KPA. Kemudian ini mahasiswa yang belajar mengajar online, mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan online yang bersifat insidentil. Insidentil, ini. Lanjut. Ini pengendalian perjalanan dinas rapat tim dan honorarium. Ini pengendaliannya di sini. Pembatasan honorarium tim pelaksanaan kegiatan, sekretari tim pelaksanaan kegiatan. Kalau ini di EMA nggak ada lagi nih sebenarnya nih. Tim-tim yang sifatnya ad hoc yang bulanan, ini di EMA nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Kemudian tapi ada, itu mungkin honor-honornya. Kemudian perjalanan dinas, ini belanja perjalanan dinas harus di-capping. Di-capping, jadi dijaga ini. Terutama perjadian dalam rangka RAKOR, RAKOR, Sosial Rasi Workshop, diarahkan cukup melalui daring virtual. Jadi memang kalau memang sudah bisa kita laksanakan dengan daring, dengan virtual, ya mungkin diteruskan, dilanjutkan. Tapi sekali-sekali juga bolehlah untuk RAKOR ya. Sekali-sekali boleh kita melakukan pertemuan tetap muka. Tapi disarankan di sini sebenarnya di tempat tujuan-tujuan wisata. Ini dalam rangka menghidupkan kembali perekonomian-perekonomian di tempat-tempat wisata. Ini sebenarnya ada anjuran dari pemerintah juga di sini, kalau mengadakan kegiatan di tempat wisata, supaya wisatanya bisa kembali hidup. Karena kan selama ini sudah mati suri wisata kita, pendapatan dari wisata juga kita turun jauh. Kemudian terkait ke pengetatan kriteria pemberian honor. Jadi seperti tadi, kalau untuk yang tidak-tidak penting, honornya diketatkan, tidak boleh diberi. Kemudian penghapusan RDK. Jadi RDJK rapat di luar jam kantor itu resmi dihapuskan untuk tahun 2021. Kemudian ada pembatasan snek rapat. Jadi untuk makan, untuk pembagian snek itu juga dibatasi. Karena ternyata setelah dijumlahkan kelihatannya sepilih mungkin ya. Makan siang dan ini, itu dibatasi. Jadi untuk hal-hal yang penting, rapat-rapat penting mungkin ada jamuan makannya. Tapi untuk rapat-rapat biasa itu endaknya dikurangi. Tapi untuk kegiatan continuing masih bisa, masih bisa dilaksanakan. Tapi ya tidak se-intense yang dulu. Itu mungkin terkait ke rapat. Lanjut. Ini satuan biaya rapat pertemuan di luar kantor tadi. Jadi 2020 ini satuan biaya paket kegiatan pertemuan di kantor digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya. Kalau untuk tahun 2021 ini satuan biaya paket kegiatan rapat pertemuan di luar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya yang disebutkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif. Jadi intensif dan bersifat koordinatif. Jadi koordinatif di sini dinaikkan dia levelnya. Yang tadinya levelnya di 2021 eselon 1, tingkat eselon 1. Kalau di tahun 2021 levelnya kementerian atau di luar kementerian. Jadi misalnya Bapak Ibu melaksanakan kegiatan di tingkat banding terkait ke hukum, Bapak ya kalau lintas kementerian, Bapak bisa mengundang kejaksaan, kumham, polisi, mungkin ya atau ada kegiatan ada yang lain-lain yang terlibat. Kemudian bisa mengundang dosen mungkin ya, tenaga-tenaga praktisi sebagai peserta di sini, sebagai peserta, sebagai pesertanya. Jadi ini harus levelnya level di luar kementerian. Kementerian, jadi kalau untuk satu kementerian, itu sifatnya tidak koordinatif lagi. Kalau untuk di tahun 2021. Jadi memang diangkat ininya, dikasih kriteria tambahan. Lanjut. Ini satuan biaya konsumsi rapat. Jadi di tahun 2020, ini satuan biaya digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan, rapat tingkat eselon 1 setara, rapat koordinasi, yang dimaksudkan adalah kantor. Jadi di tahun 2021 ini, satuan konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan. Kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat pertemuan baik untuk rapat koordinasi tingkat menteri, eselon 1 setara auto rapat biasa, yang pesertanya melibatkan satker lainnya. Jadi kalau untuk di satker kita saja tidak bisa. Jadi harus ada satker lain, baru kita diperkenankan untuk pengadaan konsumsi rapat. Jadi koordinasi di sini, tingkat menteri, eselon 1 setara, atau rapat koordinasi yang pesertanya, eselon 1 pejabat yang setara. Jadi ini kriterianya ini. Yang dimaksud satker adalah kantor vertikal berdasarkan suatu organisasi. Kemudian pemberian konsumsi rapat berupa makan hanya dapat diberikan jika melibatkan eselon 1 lainnya, Kementerian Negara, Lembaga, Masyarakat. Jadi memang untuk makan rapat juga diatur di sini Bapak-Ibu ya. Jadi ternyata memang untuk tingkat seluruh nasional, jamuan makan ini ternyata signifikan juga jumlahnya ini. Ini Bikan. Jadi diberikan ini. Seperti di kita, kalau kami ngundang rapat, ngundang penelaan, kami biasanya jadwalnya kami bikin jam 9, selesai jam setengah 12. Jadi Pak Joko kalau datang rapat ke tempat kita, itu enggak kita kasih makan, Bapak-Ibu. Kita kasih makan. Jadi memang kondisinya di kami memang sudah berlangsung dari tahun sebelumnya, memang sudah kondisinya gitu. Kalaupun ada snack rapat, kita adanya ada snack corner. Kalau Mbak Amanda, Pak Untung, Pak Eldam, kalau datang ke kita, kalau rapat. Jadi ada air panasnya, ada kopi dan ini di toples. Mungkul silahkan bikin kopi sendiri. Bikin ini, snacknya ada makanan-makanan kecil. snacknya di situ. Jadi itu yang kita laksanakan. Mungkin Pak, kalau teman-teman di kantor pusat sudah maklum ya, dengan kondisi di tempat kita. Lanjut. Kemudian, ini tim, tim perasaan kegiatan, sekretariat. Ini sepertinya di makam aku enggak ada lagi nih, sudah kita hapus lama ini tim-tim ini. Jadi ini enggak perlu kita bahas lah. Lanjut. Ini kemudian honorarium narasumber. Honorarium ini juga banyak komplain dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apalagi dari penyelenggara-penyelenggara yang narasumbernya selama ini hakim. Jadi memang di-diklat, di bawas, di mana ini komplain semua ini. Jadi keberatan ini sebenarnya sudah kita sampaikan ke tim penyusun ini, tim penyusun honorarium ini. Tapi sepertinya karena sifatnya nasional ini, jadi mau enggak mau memang keputusannya begini. Jadi ya mau enggak mau kita ikuti. Jadi kalau memang tingkat kementerian memberikan sebagai tim ahli atau narasumber, itu memang sifatnya merupakan pembinaan. Jadi tidak dibayar lagi narasumbernya. Jadi ini memang waktu sosialisasi standar biaya ini di Youtube juga rame ini. Bapak-Ibu rame ini terkait ke honorarium ini. Jadi di sini honorarium dapat diberikan itu apabila di luar kementerian. Jadi apabila hakim menjadi narasumber di acaranya kegiatannya diklat, kegiatannya badan diklat. Tapi kalau diklat dia masih bisa. Kalau diklat dia masih ada honor pengajar. Honor pengajar masih bisa. Tapi kalau honor narasumber, kegiatan serama, seminar, workshop, sarasean, simposium, itu yang tidak diperkenankan. Jadi di sini biasanya teman-teman kan kalau dulu kita tingkatkan ke salon satu, dia ngambilnya ke salon satu lain. Kalau tingkatnya di kementerian, nanti ngambilnya di inilah biasanya teman-teman kejaksaan, manggilnya... Teman-teman dari Mahkamah Agung, dari pengadilan, teman-teman pengadilan, ya itu perasanan kegiatannya nanti diatur bersamalah, dirumuskan bagaimana perasanan kegiatannya itu. Kemudian, satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber ini tetap 60 menit. Kemudian honorarium narasumber dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit kementerian. Ini yang tadi disampaikan, banyak kontradiksi, banyak pertentangan tadi. Tapi ini memang sudah merupakan ketentuan, jadi mau nggak mau memang harus kita laksanakan terkait ke hal ini. Lanjut. Ini terkait ke moderator. Moderator juga sama, sama perlakuannya dengan narasumber tadi. Jadi moderator ini kalau tingkatnya di kementerian itu tidak dibayar, tapi kalau tingkatnya lintas kementerian itu bisa dibayarkan. Lanjut. Jadi ini honorarium yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, yang disini oleh penjabat WENANG untuk melaksanakan tugas memandu acara, kegiatan seminar rapat. Ini setingkat dengan pesertaan kegiatan minimal ini, 300 orang. Ini 300 orang sepanjang dihadiri lintas kementerian. Nah, jadi 300 orang, jadi syaratnya 300 orang dan dihadiri oleh lintas kementerian. Ini baik secara offline maupun secara online. Ini honorarium yang dapat diberikan. Ini terkait ke pembawa acara ini. Pembawa acara ini. Jadi kalau untuk yang narasumber dan apa tadi hanya lintas kementerian, tapi kalau untuk pembawa acara, honornya ini harus ada tambahan kriteria lagi, ada 300 orang. yang minimal. Lanjut. Kemudian ini untuk panitia, untuk panitia, tadi untuk panitia, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini untuk yang offline aja ya, yang offline, yang online tidak diberikan. Ini jumlah panitia, ini intinya di sini, jumlah panitia adalah 10% dari jumlah peserta. Jadi kalau pesertanya 40, jadi jumlah panitianya 4. mungkin ya ada ketua atau sekretaris, anggota 2 gitu, 4 orang. Tapi kalau acaranya seperti Pak Kernas ya, laporan tahunan, itu mungkin ya banyak jumlah panitianya sesuai dengan ini. Pesertanya berapa ya kita persentase aja, 10% dari jumlahnya terkait ke honorarium panitia. Lanjut. Kemudian ini honorarium, nar sumber pembahas pakar praktisi profesional. Ini terkait ke praktisi profesional, misalnya dosennya kita undang, di ini kita kemudian ada ahli-ahli mungkin ya, kayak Mario Tegu atau apa gitu. Nah ini honor besaran honornya, ini perencanaan honorarium, kebutuhan nar sumber, mempunyai penyenggara di Bindung Indonesia Sosiasi, tidak kegiatannya. Kemudian ini sepertinya ad cost ini ya, ad cost-nya berapa, nanti berapa dia ini ya, harga pasarnya berapa, harga pasarnya berapa itu bisa kita bayarkan, yang penting ada ini ya, ada tarif-tarifnya gitu, untuk pembahas pakar praktisi dan profesional. Lanjut. Ini kita juga menampung kajian dan usulan dari Kementerian Lembaga. Jadi ada usulan dan kegiatan Kementerian Lembaga, ini ada usulannya terkait ke honorarium tim pengelola website. Jadi tim pengelola website ini dapat dibayarkan, ini honorarium tim pengelola website dapat diberikan kepada pegawai aparatur sipil negara, OLRI, yang diberi tugas untuk mengelola website. Mengelola website berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Jadi di sini, kriterianya di sini dikelola oleh Kementerian Negara Lembaga. Jadi unit eselon 1 setara atau unit vertikal setingkat eselon 2. Tapi kalau pengadilan tingkat pertama itu nggak boleh, tidak bisa. Jadi setingkat eselon 2 di daerah. Mungkin pengadilan kelas 1A mungkin ya, kelas 1A itu kalau sekretarisnya eselon 2 mungkin ya. Kalau pengadilan kelas 1A, tapi nanti kita, monggolah nanti kita tanya bagaimana klasifikasi eselonnya nanti. Tapi kalau yang tingkat eselon 3, kayak pengadilan negeri di daerah atau di mana, itu tidak diperkenankan ini, tidak diberikan honornya. Kalau pengelola ya silahkan aja mengelola website-nya kalau ada website-nya, tapi tidak diberikan honorarium-nya. Lanjut. Ini satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri. Jadi ini perubahannya di sini, untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pimpinan negara, pimpinan lembaga, negara, lembaga setingkat menteri dapat menginap pada hotel penginapan yang sama. Jadi ajudan-ajudannya itu dapat menginap pada hotel yang sama. Tapi mungkin fasilitasnya, tarifnya mungkin. Dalam hal biaya penginapan pada hotel, penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel penginapan sebagaimana diatur oleh peraturan Menteri Keuangan mengenai standar, maka ajudan pimpinan lembaga negara setingkat menteri dapat menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah. Jadi dengan biaya terendah, misalnya di Borobudur, kalau pesalon satu dan pimpinan lembaga mungkin ya, pimpinan lembaga setingkat menteri, itu menginap di Borobudur, kalau ajudannya boleh menginap di tempat yang sama, tapi di level yang kamar yang paling rendah. Bagaimana pelaksanaannya, ya bagaimana inilah, kadang-kadang kan susah juga ini, apabila kamarnya enggak ada gimana kan gitu. Umumnya lari, nginap ke pasar baru, atau kemana, atau ke Lumire, kemana, itu terkenal pelaksanaannya. Ini terkait ke ajudan, ini hal yang baru ini. Lanjut. Ini Satuan Biaya Sewa Kendaraan Insidentil. Jadi kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan di daerah, di mana tempat wisata, kita bisa diperkenankan ini untuk menyewa. Jadi Satuan Biaya Sewa Kendaraan Pesan Kegiatan Insidentil merupakan satuan yang digunakan untuk perencanaan kendaraan roda 4, atau roda 6, ya, roda 6, kalau, atau bus, ya, bus, ini, yang sifatnya insidentil, jadi tidak terus-menerus. Jadi kalau kita mengadang kegiatan di Surabaya, kita ada kegiatan lagi di Wojonegoro, kita bisa nyewa bus, bareng-bareng, bisa nyewa bus. Nah, ini untuk awang kaum mudiri, itu. Ini usul dari Kementerian Nebaga, nih. Jadi pejabat negara yang melakukan penjalan dinas dalam negeri, di tempat tujuan atau pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas setelah dilakukan selektif dan efisien. Jadi tidak ada kendaraan dinas, tapi kalau ada penjalan dinas, ada kendaraan dinasnya, tidak usah dialokasikan. Tapi kalau tidak ada kendaraan dinasnya di tempat wisata, di mana misalnya ada kegiatan lagi di tempat lain, itu bisa disewa. Jadi satuan biaya sewa kendaraan, ini sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Jadi jangan dibedain lagi sewa kendaraannya, ada sewa kendaraannya, bahan bakarnya nanti beda lagi, pengemudi-nya beda lagi. Jadi include ini, include ini biayanya. Jadi besaran biayanya ada di lampiran dua, lampiran dua ini nanti. Bagaimana ya. Kemudian satuan biaya sewa kendaraan roda empat, dalam satuan biaya tersebut, adalah untuk kendaraan yang berkapasitas maksimum tujuh seat. Jadi macam inilah Innova yang tiga row. Jadi kalau Fortuner atau apa yang tiga row ya, tapi kalau untuk Honda Prestige itu kan cuma dua row, itu tidak tujuh. Kemudian dalam hal diperlukan kendaraan roda empat, dengan kapasitas melebihi tujuh seat, dapat diberikan setinggi-tingginya 150 persen dari satuan biaya sewa kendaraan roda empat. Jadi kalau mau elop ya, lebih dari tujuh seat, itu setinggi-tingginya 150 persen biayanya dari yang roda empat. Kemudian bagi pimpinan lembaga negara menteri, pimpinan lembaga setingkat menteri, dalam hal diperlukan kendaraan roda empat, dengan kelas satuan biaya lebih tinggi, dapat mengacu ke harga pasar. Misalnya Pak Wakil Ketua ke daerah mana gitu. Mungkin mobilnya kan enggak bisa kita kasih Innova ya. Mungkin perlunya Camry atau apa, itu bisa kita sewakan. Kita sewakan lebih tinggi, itu mengacu ke harga pasar. Harga pasar. Itu untuk menampung pimpinan lembaga. Untuk ini, sewa kendaraan di daerah atau di tempat lain. Lanjut. Ini biaya pengadaan pakaian dinas pegawai. Ini dia emang udah biasa ini ya, ada pengadaan pakaian dinasnya. Jadi ini satuan biaya pakaian dinas pegawai, sebagaimana cantum dalam perhargaan ini, untuk pakaian dinas harian. Dalam harga diperlukan pakaian dinas lain, seperti pakaian dinas lapangan, atau pakaian dinas upacara. Ini PDL dapat diberikan. Apabila teman-teman di MA, untuk jurusita untuk ini mungkin ada PDL-nya, tidak mungkin pakaian dinas ini, itu setinggi-tingginya 110 persen dari satuan biaya pengadaan dinas pegawai biasa yang di kantor. Kalau bapak-bapak kan yang itu ya, kalau Sapari mungkin ya, Saparinya, kalau pejabat kan di MA pakai Sapari itu. Pakai Sapari. Mungkin di sini, ini nih, mungkin di sini. Jadi PDU, pakaian dinas upacaranya itu 200 persen. Apabila di MA itu ada dinas upacaranya, apakah kalau untuk Saparinya pejabat di MA, mungkin strukturalnya mungkin ya, masuknya mungkin di 110 persen ini ya, harganya ya. Kalau di sini kan jelasnya, kalau untuk yang di bawah ini, Pakai Dinas upacara ini, setinggi-tingginya 200 persen. Apakah Saparinya bapak-bapak, pejabat di struktural di MA itu masuk Pakai Dinas upacara, bagaimana kriteriannya lah, monggu aslah, di ini kan lah, diurunguskan lah, kalau memang upacaranya pakai itu, itu pakai dinas upacaranya, monggu dipromulasikan, kalau ada keputusan dari pejabat yang berwenang lah untuk menetapkan itu. Lanjut. Ini catatan umum, ini mungkin nama berakhir ini Bapak-Ibu, Kementerian Lembaga dapat penasaran keuntungan SBM tersebut, harus mengambil langkah-langkah efisiensi. Jadi memang tujuannya ke sana, kita harus efisiensi. Ini pembatasan dan pengendalian bayar perjalanan dinas. Ini juga kita lihat juga ini Bapak-Ibu, apabila mengadakan revisi, kalau revisinya di DJA, kalau dia dari perjalanan dinas ke hal yang lain, itu umumnya kita cepat aja untuk revisinya. Tapi apabila dari kegiatan lain, dari belanja modal, keperjalanan dinas, atau dari ini keperjalanan dinas, itu akan kita lihat, akan kita pertanyakan lebih lanjut ini, terkait ke revisinya. Jadi memang kita sama-sama juga harus mengendalikan perjalanan dinas, karena memang seharusnya perjalanan dinas ini sudah turun, karena memang biaya-biaya yang selama ini kita lakukan dengan on-site, ternyata sudah bisa kita lakukan online. Kan begitu. Jadi di bawah juga pemeriksaan juga, mereka tuh 50 persennya sudah bisa online, bisa-bisa daring. Jadi kami sarankan juga ke teman-teman bawah situ, kalau tahun 2021, ya on-site-nya 50 persen lah. Yang 50 persennya itu online. Nanti kalau sudah mau final, baru on-site. Kalau keempatan bisa ngumpulin data dan ini, boleh dengan online. Jadi, kemudian pembatasan dan pengendalian biaya rapat dalam dan luar kantor. Ini termasuk rapat kerja, raker ya, eh, mantu rakernas ini. Tapi mantu rakernas kan cuma sekali setahun itu. Mantu rakernasnya, Makam Agung. Nah, kemudian ini untuk penerapan sewa kendaraan operasional sebagai salah satu alternatif penyediaan kendaraan operasional. Jadi memang kalau di MA sudah berlangsung ini, dan MA malah pertama ini. Pertama kita melakukan sewa kendaraan operasional, ini dapat pujian ini dari Ibu Menteri, bahwa MA memang sudah duluan melaksanakan sewa kendaraan operasional, tapi memang kalau untuk di daerah-daerah yang baru buka, yang ini, ya kita nggak bisa mengadakan sewa, kita harus beli lah. Beli kendaraan operasional, makanya untuk daerah-daerah PNPN atau PA yang baru, yang baru buka, umumnya kita beri, bukan sewa, kita belikan kendaraan. Kita alokasikan untuk pembelian kendaraan. Kemudian di pembatasan dan pengendalian pembelian honorarium, tim pelaksana kegiatan. Ini nggak ada di MA, tim pelaksana kegiatan ini. Mungkin itu catatan umum yang kami sampaikan. Lanjut, Mbak Ila. Nah, terima kasih. Jadi mungkin ini yang trending topic ya untuk SBM. Mungkin nanti akan banyak pertanyaan di sini. Jadi Bapak Ibu bisa nanti bertanya kepada kami. Mudah-mudahan bisa kami jawab, dan kalaupun nanti tidak bisa kami jawab, kami sampaikan ke tim perumus pembuat ketentuan standar biaya masukan tadi. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Selamat siang dalam jatuh apa kita semua. Terima kasih Pak Yefri atas paparanya tentang kebijakan penganggaran Pak Bu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 dan kebijakan standar biaya masukan Tahun Anggaran 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memasuki sesi diskusi atau tanya-jawab. Pastinya Bapak Ibu sudah bikin daftar pertanyaan banyak. Kita memasuki sesi update aplikasi sakti yang akan dibawakan oleh Pak Gede Gunarya dan timnya. Pak Gede, kami persilahkan. Beliau adalah kas update pengembangan aplikasi di Direkturat Sistem Penganggaran. Bapak Ibu, bagi yang belum kenal. Dan kita sepertinya sudah pernah ada sesi dengan beliau pada saat penyusunan Pak Gu Indikatif. Kami persilahkan, Pak Gede. Masih terkendala ini ya Pak, anjut ya Pak. Belum dibuka. Belum dibuka. Sudah. Saya kasih kode di tangan barusan. Oke. Terima kasih Ibu yang saya hormati Pak Bapak Ibu, Pak Bapak Ibu-Ibu semua di lingkungan MA, Pak Yefri dan tim, teman-teman dari Pak Penas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam setelah semua. Jadi dari kami ya, ini mungkin update sekilas saja Bu ya. namun penuh makna yang penting Bu ya. Yang penting target. Ditunggu-tunggu Bapak. Target alokasi selesai gitu Bu ya. Ini mungkin sekitar update Bu, nanti saya share screen ya. Mohon hostnya untuk memberikan kami izin untuk share. Dipersilahkan Pak, sudah terbuka untuk share screen. Baik. Teman-teman semua. Jadi terkait dengan dukungan aplikasi. Jadi ada beberapa aplikasi ya, untuk support sampai jadi dipa ya. Pertama tentu Krishna ya. Krishna untuk menyusun Rensa Krishna dan Raja Krishna. Kalau kita lihat di Pak Guangaran kemarin, waktunya yang mepet, hanya mapping ya. Yang penting jadi, kalau saya lihat dia. Banyak kan, ini mudah-mudahan MA nggak ya. Namun demikian, sekarang mudah-mudahan sudah diperbaiki lagi ya. Ini ada Pak Yefri, ini mungkin, yang kemarin kurang sempurna, disempurnain. Karena kemarin posisi data itu semuanya asal masuk ya. Apapun yang direkam sama teman-teman Biro Perencanaan MA, itu masuk semua ke SAK. Nah, kalau nanti harapannya di-approve ya, oleh teman-teman Pak Penas dan DJI. Apa yang tentu sesuai dengan hasil TM ya. Kemudian dari Krishna, nanti masuk ke SAKTI, lewat 1 DJI dulu, nanti baru masuk ke SAKTI, ini bolak-balik nih ya. Jadi ini 1 DJI untuk informasi kinerja, dono dipan, nanti ke depan, dono efisi antara. SAKTI, nanti Bapak Ibu bisa merekam. Salah struktur mungkin saya nggak ngulang-ngulang lagi ya, sampai sama soalnya ya, yang membedakan hanya KRO dan RU aja. Kita kasih label, kemudian programnya bisa lintas, kegiatan juga bisa lintas mengikuti program. Nah, di SAKTI sama persis, strukturnya, saya yakin semuanya sudah lancar ya, teman-teman di operator ya, karena faktanya, kemarin Pak Guang Aran jadi, walaupun tetap taktik gitu ya, tapi dengan pengalaman kemarin tambah lancar gitu ya. Sebenarnya sih dari previsi sudah lancar, cuma kemarin karena ada konsep yang berubah ya, program bisa lintas, KRO, ada RO gitu ya, jadi sehingga ada perubahan sistem sedikit. Ini RKKL di SAKTI, usernya ada dua ya, nah ini belum saya update nih, ini sekarang usernya bisa ada tiga sekarang. Bisa user SAKER, kemudian ada user antara gitu ya, user antara itu, kalau di MA ini, pengadilan tinggi gitu ya, anti-design. Pengadilan tinggi, atau pengadilan tinggi, ada tertauh sana. Gara, saya baru baca tadi, kemarin bingung bacanya, baru tadi ngerti, suratnya Bu Emi itu baru tadi saya ngerti. Nah ini nanti, merekam itu, sebaiknya dari SAKER gitu ya, nanti di-probe oleh unit. Sementara oleh unit ya, nanti kita bahas lagi untuk user antaranya. Saya mau ada beberapa di-confirm nanti. Kalau itu sudah ada, kami mesetting, nanti itu bisa nge-probe nanti. Di user pengadilan tingginya. Bisa nge-probe, bisa mengonsolidasi adanya SAKER-SAKER yang ada di bawahnya. Jadi yang input, seperti biasa, pembelanja, pemandapatan kemudian RPD. Tolong diisi RPD-nya. Kalau di pagu anggaran kemarin, kita tidak memiliki validasi ya. Karena belum diperlukan saat pagu anggaran. Di pagu alokasi nanti belum diperlukan. Kemudian di-validasi, kemudian approval dan ubah owner ya. Ubah owner ke unit atau nanti ke user antara. Kalau sudah dimasukkan ya. Kalau belum ada, ini belum bisa. Kemudian hitung KPJM. Ini yang melakukan biru perencanaan atau unit eson satunya masing-masing. Dan ini dilakukan yang sekali saja dihitung KPJM. Nah ini story, yakinkan nanti, tolong nanti pada saat masuk ke RKKL sebelumnya, yakinkan dulu pilih story alokasi anggaran ya. Jadi nggak usah khawatir kalau ada Bapak-Ibu yang sudah terlanjur mengedip pagu anggarannya, masalah tinggal pilih lagi aja biar nanti kita pisahkan mana lokasi mana pagu anggaran. Jadi belakangan nggak apa-apa. Tapi setelah ini harus pertama kali ini harus buka dulu ya. Jangan diterusin bekerja di pagu anggarannya. Kemudian ini hanya kode-kode aja ini simbol-simbol kalau D itu pagu anggaran, kalau E itu alokasi, kalau B jadi DIPA kalau A usulan revisi kalau B jadi DIPA revisi keberapa C-nya revisi POK ini kode-kode aja ini nggak masalah. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat di story ketahuan malah yang paling atas itu dengan terakhir. Kalau masih C berarti setahir revisi POK kalau masih A itu berarti sedang melakukan usulan revisi. Ini kodenya nah ini alurnya kalau ngerekam sebaiknya dari Sarker karena Pak biar sesuai dengan kebutuhan di daerah sehingga tidak terjadi baru dapat DIPA nanti tanggal 2 tank bukannya mikirin realisasi malah mikirin revisi karena kesan yang saya tangkap selama ini karena mungkin dulu mungkin yang nusun di atas sehingga fakta di bawahnya kurang terakomodir sehingga sering-sering melakukan revisi makanya di evaluasi itu dinilai kalau tanpa banyak revisi dinilai sama jelek itu tujuannya seperti itu jadi sekali lagi jadi yang ini tolong pilih Pak Gua kasih anggaran E00 kemudian form belanja RPD tolong diisi kemudian hindari ini ya kalau ngapus data itu jangan ninggalin 0 itu ya misalnya ada akun berapa tapi karena nggak ada lokasi di 0 sering membawa error itu pada saat di Span jadi sering membawa error di Span kemudian RPD sekali lagi tolong diisi termasuk kalau ada PNBP tolong isi pendapatan kemudian jangan lupa validasi approval ya ini urutannya nah ini menu nya ya nanti di status story ada pilihan ini penyusunan alokasi alokasi anggaran jadi ini ketentuannya kalau copy data Pak Gua anggaran di alokasi anggaran wajib posisi approve circle wajib posisinya approve circle dan posisi dan unit zone 1 nah nanti Bapak Ibu nanti penelahannya nanti kita sedang sesuai aran pimpinan biar aplikasi itu benar-benar satu gitu ya kalau kemarin kan penelahan upload download dari Sakti terus pindah ke upload ke satu DGA nanti harapannya dengan Sakti ini Bapak Ibu nggak usah lagi download ADK tinggal menggunakan user yang ada kemudian tinggal upload sebuah tugas saja itu ya di Sakti nanti ada penelahan online disana sehingga harapannya lebih cepat selesainya itu harapan tapi seperti biasa namanya aplikasi baru tentu kami menyadari ada hal-hal misalnya kurang-kurang dikit nanti kita kawal sampai selesai sebenarnya kemarin waktu sosialisasi internalisasi di DGA kami sudah praktekan kemudian di sebelum sosialisasi GKL kami sudah ini simulasi ini kemarin satu contoh dengan Perpusnas kebetulan saya cek Perpusnas itu datanya sudah diperlukan semua sudah siap karena nggak ada perubahan jadi dia siap jadi ADK sudah jadi makanya kemarin kami coba penelahan mereka jadi kami hanya memantau jadi yang menelah itu teman dari DPMK sama Perpunas memang pada simulasi pertama di development lancar pindah ke produsen agak lambat tapi kemarin saya berbaiki sekarang lancar lagi artinya kami menyadari karena ini pertama kali pengembangannya ini mungkin setting-settingnya masih antara development sama production itu kurang tapi kemarin saya cek tadi sudah sudah lancar penelahannya tapi kita nggak tahu ya ini kan sakernya kecil Perpusnas itu cuma satu sakernya ada beberapa di daerah tapi di Nase mudah-mudahan nanti pada saat hari H nanti penelahan MA lancar jadi fitur-fiturnya itu sama persis dengan yang ada di DGA penelahannya jadi chattingnya itu sama cuman mungkin sekarang dengan pandemi ini kita sudah dibantu ya dengan pandemi ini kita sudah terbiasa dengan Zoom makanya ini penelahannya juga sebanyakan di Zoom jadi di di Sakti ataupun satu DJ kemarin cuman nge-upload ADK eh maaf kalau di Sakti nge-upload suatu gas begitu di-click semua sakernya itu sudah muncul datanya semua mungkin bersama ini disampaikan suatu gas dan data RKKL bunyi chattingnya mungkin seperti itu habis itu diundang penelahan sama Pak Yafri nanti di Zoom nah itu di Zoom tuntaskan apa yang kurang segala macam setelah tuntas nanti kan Zoom itu ada rekamannya nah rekamannya itu yang dimasukkan di sini di Sakti nanti sebagai lampiran lampiran penelahan gitu kan kalau sudah di sebelum diperlukan kirim KTJM nah setelah tuntas semua teman-teman DJI akan mengeluarkan catlah setelah dia melakukan salah selesai sudah tugasnya teman-teman di KL gak usah ngapain-ngapain lagi sudah selesai tidak ngapain data nanti yang mengambil data itu ada teman DJI karena dia akan memindahkan ke SPAN untuk proses DIPA jadi lebih lebih simpel ya dengan Sakti ini jadi masuk penelahan nanti tinggal upload surat tugas aja tentu Tor RAB juga ya jadi ini untuk membuka forum cukup upload surat tugas data penelahan otomatis terintegrasi dengan forum penelahan data dukung dapat di upload bisa PDF doc SL RAR foto itu ya masih sama ya itu ya jadi yang melahir itu adalah kalau di sistem BAPENAS DJI dan MA itu ya kalau zoom silahkan aja nanti tergantung Pak Yekfer nanti siapa aja yang di add gitu ya nah ini menu utamanya sama penelahan ada satu DJI ada quick reportnya juga nah kalau untuk Excel ya kita sediakan juga cuman gak di Sakti karena berat ya nanti kita sediakan di Monsakti mungkin teman-teman operator atau unit sudah punya user di Monsakti ya itu silahkan kalau mau Excel-nya itu kita sediakan jadi mungkin teman-teman lebih leluasa gitu ya kalau melihat report dengan Excel kan terbiasa ya itu silahkan kami sediakan road road datanya di Monsakti silahkan download disana dan ini link tautannya hasil rapat dengan video conference dicantumkan disini kesimpulannya ditulis sama teman DJI nah ini KPJM seperti saya katakan tadi ini KPJM ini adalah kerangkap rencana menengah ya itu baiknya dilakukan setelah penelahan aja sebelum di close penelahan kirim KPJM karena syarat KPJM itu kalau udah valid semua di ADKR KKL-nya kalau udah perbaikan dari RKKL dia mesti ulang lagi ngitungnya karena dia proses tunggu ulang makanya terakhir aja bagusnya kalau menurut saya nah ini ini hal yang baru ya di Sakti kita mengenalkan istilah user wilayah gitu ya wilayah ini sebenarnya antara itu antara unit dan Sarker gitu ya jadi sifatnya opsional tidak wajib artinya kalau tidak memerlukan ya gak usah ngirim user ke kami nah yang syaratnya itu adalah pertama harus mendaptarkan mapping yang Sarker level kanwil atau Sarker vertikalnya ini kemarin saya udah cat-cat sebelumnya dengan Bu Emi dulu kami berasumsi yang namanya wilayah itu bahas satu provinsi gitu ya ternyata berpengalaman Polres kemarin Polri ternyata tidak ada beberapa provinsi kalau di Polri malah kembali ya dua kawupaten atasannya dua gitu ya kantornya beda-beda yang satu Polres Tabes yang satu Polres Tok gitu ya biasa kayak di Bekasi itu ada dua Polres itu di Kawupaten Bekasi sama Polres Kota Bekasi itu atasannya beda yang satu Polda Jabar yang satunya Polda di Poltabes ya DKI nah ini juga kemarin saya lihat sekilas di data MA ternyata lintas provinsi juga ya tadi saya sekilas lihat kemarin saya masih belum ngerti ya setelah saya baca semuanya baru ngerti ya oh ternyata kemarin saya sekilas baca bu kok ini ada tata usaha negara kok sama ternyata ada tingginya depan itu ya pengadilan tinggi tata usaha negara pengadilan tata usaha negara sama-sama medan oh ini ternyata kantornya beda nah ini nanti terus kemudian setelah meeting nanti kita minta user pendaftaran user misalnya NIP-nya siapa seperti halnya pada saat pendaftaran user ke KPPN kalau ini kan dikirimnya ke HIA aja nanti ke HIA DJPB aja kirim usernya nanti dikirim kepada DSP Direktur Sistem dan Direktur Sistem Informasi Teknologi Pemengaran ya Pemperpendaraan jadi dikirim ke HIA nanti di WA juga kami ya biar nanti awal itu usernya nanti kami kasih contoh contohnya ya sebenarnya sama persis dengan pengajuan user ke HIA seperti operator unit ya yang dimin ajukan nanti level operator wilayah dan approval wilayah karena kalau operator wilayah itu bisa ngerekam nanti ya kami lalih setelahnya ya kalau dirasa waktunya mungkin disesak diminta cepat itu bisa diambil wilayah atau diambil wilayah unit tergantung kebijakan di internal jadi kewenangan user wilayah itu ada monitoring dasar bisa edit data kemudian bisa approval sebelum diproses baik revisi maupun penyusunan cuma nanti konsekuensinya bu kalau ibu sudah menambahkan ini nanti pada saat proses revisi kalau penelahan awal kan mungkin enggak terlalu isu ya karena cuma sekali ya emang itu dibutuhkan untuk mengkonsolidasi berapa jumlah anggaran wilayah misalnya tapi kalau revisi nanti ada konsekuensinya ada konsekuensinya agak capek dikit di tingkat wilayah karena pada saat sarker misalnya mau revisi ke kanwil ke kanwil perbedaan terutama ini itu nanti selalu minta approval oleh user wilayahnya kalau belum di-prope dia enggak bisa masuk datanya ke kanwil ini kalau level wilayah mungkin enggak terlalu banyak sarker ini ya masih sanggup tapi kalau kemarin kami di biru perencanaan keuangan tempat kami dia minta nge-prope juga terkait dengan standar struktur biaya jadi di kami itu mengembangkan gini di kantor keuangan kantor keuangan itu misalnya untuk kantor layanan misalnya KPPN gitu misalnya KPPN itu kan se-Indonesia sama jadi untuk operasionalnya maksudnya sama katanya akun-akun yang digunakan misalnya ada 5 akun semua kapal 5 akun dan akunnya ditentukan 1 ini 2 ini 3 ini 4 ini 5 ini itu dah di keuangan dah buat itu dari kementerian keuangan selaku COO bukan CFO ya yang ada di kantor layanan hanya 5 akun ini kalau dia kalau dia di luar itu itu mestinya ditolak tapi kami di PMK revisi gak mengatur seperti itu di sebagai CFO misalnya revisi kanwil itu gak ngatur ya silahkan aja namanya revisi antara akun ya itu KPA gitu kan nah ini nah ini untuk kantor layanan teman-teman Biro Perancangan kami itu pingin ngawal gak boleh lepas dari situ termasuk nanti misalnya tengah jalan ada kebijakan misalnya tahun ini tidak boleh ada pengadaan tanah gitu misalnya tidak boleh ada pengadaan gedung gitu misalnya pengadaan gedung nah itu kan biasanya di awal sudah dialokasikan tengah jalan kan namanya revisi kan kewondangan KPA ke kanwil itu direvisi lolos-lolos aja dulu nah kemarin di KMNQ itu gak boleh dicegak sama orang di ruangan Q ini tidak boleh pengadaan tanah akunya jelas kan biasanya setiap setiap kebijakan ada aturan mainnya internal awalnya senang dia satu dua sakar KMNQ sakarnya hampir seribu lebih ya pajak aja udah hampir 800 belum biar cukai kewalahan di ruangan keuangan soalnya setiap ada revisi dikomplin kami belum bisa masuk revisi soalnya belum diperup sama di ruangan gitu kan mulai kewalahan di ruangan keuangan karena kayak posisi dia kan jadi jaga revisi ada gak masih sampai dengan pegawainya sedikit gitu kan tidak sebanding dengan jumlah sakar yang dilayani nah ini konsekuensinya bu nanti kalau ke depan revisi teman-teman di wilayah harus stand by kalau setiap ada revisi atau misalnya koordinasi misalnya mau revisi kasih tau ya gitu misalnya itu silahkan diatur itu internal kami di keuangan di KMNQ PMK terkait-terkait ini gak ngatur sama itu ini lebih memfasilitasi kebutuhan wilayah untuk konsilidasi aja ini hal-hal penting berikutnya kalau teman-teman di operator nanti kalau ngerekam kebiasaan kan dulu pakai RKKL desktop itu kan biasanya sedang kerja dipanggil bos sebentar atau temannya break sebentar itu main tinggal komputer aja gitu ya nanti balik lagi masuk lagi aman kerja nah kalau di saat ini gak aman kerja seperti itu karena sangat tergantung pada internet kalau ditinggal layarnya gelap itu udah intermittent tuh kadang-kadang jaringannya putus kalau udah putus informasinya hilang kalau lanjut kerja walaupun di layar kelihatan itu sebenarnya memorinya hilang gitu dilanjutkan disip muter dia nah muter kayak kemarin banyak MA muter muter gak bisa disip nah salah satunya penjawabnya itu gitu ya jadi jangan tinggalkan komputer ulama kemudian kalau Bapak Ibu edit belanja pada saat masuk form belanja silahkan jangan membuka KRO lebih dari satu satu aja buka kemudian fokus ngerjain satu RO aja satu RO selesai simpan ini satu RO bisa eh maaf satu KRO bisa dibuka di beberapa tempat asal RO nya berbeda gitu kan ya jadi kalau ada satu KRO tiga R satu KRO bisa ada tiga R pakai tiga operator bisa sekarang si operator A merekam RO1 B RO2 tiga bukan satu RO aja di layar ya ini berat nih kalau pakai transaksi online jumlahnya banyak berat dia nah oleh karena itu karena ini boleh direkam oleh banyak operator silahkan Bapak Ibu mengajukan lagi jumlah operatornya ke KPPN ini sebagai sarker ya KPPN boleh nggak usah datang ke KPPN diimil aja diimil ke misalnya kalau mitranya KPPN Jakarta kalau WMA ini KPPN Jakarta berapa nih tiga ya kalau KPPN tiga mungkin kalau nggak salah 088 kalau Jakarta 1 018 kepada KPPN 018 gitu aja cuman nanti nge-imilnya pakai 2 ID ya gimil Yahoo nggak dilayani sama KPPN ini ada yang Go ID apalagi kalau pakai Sakti Go ID ini banget kemudian nah ini ini kemarin kasus banyak misalnya di MA ini ini udah di Sakti seorang angkanya tapi masuk ke 1 DJA kemarin selisih ini juga akan mungkin terjadi nanti pada saat di Sakti misalnya di Sakti sudah jumlahnya di laporan Sakti sudah sekian tapi waktu di penelahan jumlahnya nggak pas itu mungkin terjadi karena ada yang belum valid gitu misalnya kalau di Sakti dia ngitung semua yang semua data semua dihitung baik valid tapi kalau yang dikirim ke penelahan itu pasti yang valid yang nggak valid akan masuk nah oleh karena itu kalau Bapak Ibu membandingkan nanti jumlah yang dikirim di Sakti yang ditelah itu pastikan juga jumlah sakernya jumlah sakernya di Sakti berapa yang dikirim di telah berapa itu harus sama ini pengalaman kemarin ada beberapa yang komponennya hilang segala macam itu ya ini ini nggak valid kemudian pilih KRO yang buruk ya karena pada saat penelahan awal di TM sebelum ada RSPP kan masih tarik ulur ya antara Bapak Penas sama DJI pakai lama pakai baru ini suka masih ada nyasar pakai masyukunde itu tolong jangan dipilih kalau ada pastikan itu nggak dipilih kalau udah terlanjut dipilih pindahkan cepat-cepat nanti karena akan dihapus kalau udah dihapus ada induknya nanti seperti yang ini referensi ada yang dihapus sudah ada transaksinya ini maksudnya kalau sudah ada referensinya misalnya ada perbaikan jangan dihapus dihapus pastikan data transaksinya tidak ada kalau udah ada ini hasil yang terjadi banyak muter aplikasinya disakti karena ada transaksi tanpa induk sama dengan itik kehilangan induk kalau itik kehilangan induk nggak bisa pulang muter-muter aja ini sama ada baru dibuka ada muter apalagi pas yang dibuka komponen yang dihapus itu atau KRO yang dihapus kemudian kalau ada usulan misalnya kalau di ECB kan diatur satuannya KRO dan KRO harus sejenis ya nah ini karena melihat fakta di lapangan ada beberapa KRO yang beda dengan KRO itu dimungkinkan akan divaksitasi ibu nanti pada saat ngerekam Bikrisna itu ada second indikator kalau pengen satuannya berbeda KRO-nya dengan KRO sedangkan diketik di second indikator itu opsional tentu harus persetujuan teman-teman DJ dan penas contoh yang sering terjadi itu adalah di kalau dulu kan outputnya sarana-perasana jadi satu ya nah sekarang itu KRO-nya dipisah antara sarana internal dan perasana internal itu dipisah KRO sekarang ternyata di ESB itu satuannya unit itu kalau untuk sarana mungkin gak masalah ya karena dia barang bergerak kayak mobil caraan motor komputer itu gak masalah itu unit tapi kalau di prasarana itu kan barang-barang tidak bergerak tanah gedung bangunan nah untuk hitung op op itu kan harusnya kalinya kan meter bukan unit kalau kali unit nanti gedung di Jakarta sama gedung di daerah di kawupaten misalnya ada kawupaten kan jadi masa kalinya itu unit kan gak ini ya jadi meter persegi nah itu silahkan RO-nya nanti di sisi ekskandisi meter persegi di indikatornya kemudian nah ini komponen untuk 0-0-2 ini silahkan nanti kalau untuk unit operasional kalau itu keinginan sama penantara silahkan nantinya di 0-0-1 dan 0-2 ya komponennya jadi pada saat musim di Krishna itu tambahkan komponen 0-1 dan 0-2 di KRO-KRO dukman yang dipasitasi misalnya layanan perkantoran di prasarana internal di salat internal itu silahkan 0-1 dan 0-2 untuk unit operasional kemudian hindari ini simbol ini dan ini ya ini pakai DAN aja lebih kurang plus minus itu kurang hindari jadi bahasa-bahasa lebih kurang kemudian masalah kenyamanan bekerja ini ada adblocker di browser jadi kalau bapak ibu senang nonton youtube itu misalnya itu kan suka ada iklan kesel sama iklan akhirnya di on-kan adblockernya sehingga youtube-nya tidak ada iklan nah ada beberapa fitur di sakti itu dianggap iklan sama google sama google sehingga butuh masuk karena dia on di-block dia nah ini itu silahkan di-off kalau pas sakti nanti kalau youtube nanti baru di-on kemudian ini kode ARU bisa di-explore untuk menggunakan laporan kode ARU-nya belum di-standarkan baru di-standarkan adalah kode KRO ini maksudnya kalau kode ARU silahkan itu kalau bisa pengkode jangan asal 51 52 53 kalau bisa ada artinya misalnya T kami dikeuangan itu T depannya T itu berarti alokasi untuk ID misalnya itu silahkan explore dulu nanti nanti kami bantu dalam membuat laporan di-opak kami sudah membuat kode ARU seperti ini karena Bapak Ibu nanti bisa di-excel kalau data berapa lokasi misalnya yang hukum perdata misalnya pidana berapa misalnya asas yang dimenangkan misalnya misalnya bisa di-explore dari sini kemudian pesan berikutnya kalau ada dapat sabah tambahan dana dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dalam rangka COVID silahkan nanti akunnya pilih harus menggunakan akun COVID ada di bagian akun sana khusus dapat sabah tambahan dana ini tambahan dana dari sabah kalau bisa juga dipisah dari KRO output kalau bisa tapi kalau nggak bisa serendah-rendahnya nanti tolong dipisahkan di subkomponen ditambahkan aja di subkomponen biar gampang menjadatanya ini yang sudah terjadi akan direvisi nah ini layanan panduan kami ada di HP ada ya di playstore silahkan dana pandu sakti kemudian kalau ada masalah silahkan kirim ke Hikemen ke Gwedi kalau jawabnya lama harap malum karena ya komplain 20 ribu nanti DWA aja kami juga telpon tapi masalah tetap dikirim ke sini itu nama nolisi kami nah ini sebelum saya akhiri yang ini ini saya mau nanya ke Ibu nanti ya terkait ini ini kami kemarin pasang dapat selalu Ibu nanti disempurnakan lagi ini kemarin saya share lagi ibu ya nah ini seperti ini ya sudah jelas ya kelihatan ya ini kemarin saya lihat emang kok kode ini emang baru tadi saya ngerti ternyata disini kalau pengadilan ini misalnya yang tadi saya baca Medan ini Medan banyak ada pengadilan tinggi ini semua pengadilan tinggi ini nanti ini nanti yang menjadi profol ya iya betul Bapak nah di bawahnya itu saya tidak saya tidak saya bingung kok Medan kok ada dua Medan disini ternyata ada tingginya depannya itu ya nah nanti Bu biasanya Bu biar umper cepat nanti ya ini di di depannya pengadilan tinggi ini dikasih kode sakernya ya oh oke baik ini soalnya biar gak boleh balik baca ini mana gitu ya kan maksudnya yang disini kan ya ya nah ini kemudian itu satu kedua nanti ini kan dikirimnya ke Hai ya Bu ya ya ke Hai seperti biasa suratnya seperti itu cuma nanti cepat-cepat di WKM juga gitu ya di Hai ya karena yang Kuselai sudah Pak beda ya Pak dengan Hai ya ke Hai aja Bu Hai di JPB ya Hai di JPB oke sudah Pak ke Hai di JPB SITP juga sudah ya di Hai nanti di WA sudah disambil terus ini Bu nanti ngirim user seperti contohnya ini saya buka dulu nanti ini contoh aja ini ini contoh di Polri ya kemarin yang saya proses jadi misalnya sakar ini jadi dari approval anggaran Polda ini anggaran Polda ini berarti dia sebagai approval wilayah maksudnya pengadilan tinggi apa gitu kan ya apanya siapa sesuai dengan surat dia keterangannya mana gitu kan ya kemudian ada approval juga operator juga ya jadi satu wilayah itu ada dua tidak termasuk admin wilayah ya Pak hanya dua aja operator sama approval jadi operator untuk ambil alih kalau Ibu mau dua gak apa-apa operatornya tapi approvalnya satu ini kan operatornya satu jadi operator dua karena dimungkinkan operatornya ambil alih misalnya ma bandung tata bandung pada saat penelahan mungkin ada perbaikan kemudian Ibu lagi kumpul sama wilayah gitu ya nanti wilayah bisa ambil alih gitu maksudnya unit pun bisa tapi ini kan kebanyakan misalnya kumpul sama wilayah gitu ya nanti itu maksudnya Ibu ya ya betul Pak kalau unit kita ini Pak bisa gak tidur Pak ya gitu maksudnya ini kami memahami itu makanya ini kami memahami seperti ini jadi bergantung nanti pada wilayahnya kan kalau kalau Peri cuma Bekasi yang masalah yang yang Jabodetabek maksudnya Jabodetabek itu aja yang yang bervariasi bukan banyak nih variasinya nih kayak tadi saya lihat tuh peradilan militernya itu liutas profesinya banyak ya ya betul tingkat bandingnya hanya empat Pak ya tingkat bandingnya hanya empat tapi sakarnya se-Indonesia di Pakasi lintas provinsi nah itu nah kolongnya udah bener saya lihat tadi cuma nanti tolong kode sakarnya kemudian nanti usernya seperti yang kami tampilkan jadi ini seperti pengajuan user kemarin jadi ada NIP NPWP kalau ada NIRP silahkan NIP-nya KDP nomor HP di tangan-tangani oleh kalau wilayah berarti kalau ini ibu aja dari Birocan aja di pusat aja yang mendaptarkan semuanya kalau ini kan sepolrin yang mendaftarkan satu orang aja biar gak panggil ya itu mungkin yang kita bersampaikan Bu lebih kurangnya mohon maaf kalau nanti ada ibu minta demo aplikasi nanti ada buah saya juga nanti ya siap terima kasih terima kasih memberikan akan memiliki kewenangan untuk mengelola dan memonitor RKKL yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian oleh karena itu kami sudah share formatnya ke grup bincang rencana program mohon bantuan Bapak Ibu di pengadilan tingkat pending baik Bapak Ibu sekalian untuk teknis simulasi aplikasi kami persilakan Pak Dodi ya Pak gede ini ya Pak Rahmat oh Pak Rahmat kami persilakan Pak Rahmat Halo Salaikumsya Halo Halo Hamat oh mana dia tadi jam 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 soalnya mohon izin Pak Tadi belum di-unmute Oh iya 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 Izin memperkenalkan diri Bapak dan Ibu Saya Rahmat Safri Fikri Saat ini bertugas di timnya Pak Gede Terima kasih atas kesempatannya untuk menunjukkan beberapa hal mengenai penelahan pagu alokasi Terutama nantinya sebentar lagi akan dijalankan oleh Mahkamah Agung Sempat saya lihat untuk beberapa satkar Sepertinya sudah membuat status histori di pagu alokasi ya Bapak dan Ibu Jadi memang sedikit membingungkan Karena ini adalah hal yang baru ya Kalau sebelumnya kita menggunakan satu DGA Pada tahun ini untuk tahun 2021 Kita menggunakan sakti dalam melakukan penelahan Saya coba share screen ada beberapa yang ingin mau saya tampilkan Nah baik Bapak dan Ibu Seperti ini untuk forum penelahan Ada pun yang telah dijelaskan oleh Pak Gede sebelumnya Bahwa pihak-pihak yang terlibat antara lain nantinya Selain DGA dan MAPENAS serta unit Eselon 1 Terkadang diperlukan satkar ya Jadi berwonang seorang unit Operator unit untuk menambahkan Pengguna satkar Terkadang mereka dipanggil Untuk dapat masuk ke dalam forum penelahan Pada saat ini forum penelahan Sudah bisa diakses Bapak dan Ibu Di tahun 2021 Untuk data-datanya Saat ini sudah bisa dibuka dan dilihat Namun bisa diakses oleh operator unit Nah untuk dapat melakukan Membuka forum penelahan Bapak dan Ibu Bisa memilih menunya ada di dalam modul penganggaran Yakni penelahan RKKL Desainnya sama seperti di 1DGA Kita buat sesuai dengan kronologis yang akan dikerjakan nanti Dan kita letakkan quick report untuk di atas Mungkin sering ya mengakses laporan quick report yang ada di 1DGA Nah forum penelahan dapat Bapak dan Ibu lakukan Apabila sudah dibuka Nah ceritanya Untuk dapat membuka Bapak dan Ibu Yang harus dilakukan pertama kali Adalah melakukan upload surat tugas Nah bagi unit yang telah mendaftarkan nomor teleponnya Secara otomatis akan mendapatkan notifikasi Melalui SMS yang memberikan informasi bahwa Satkar tersebut Maaf Forum penelahan telah dibuka Menggunakan surat tugas yang telah di upload Untuk menu-menu yang ditampilkan Dashboardnya kita bisa melihat Di sebelah kanan ada peserta penelahan Untuk forum penelahan juga formatnya sama dengan 1DGA Bapak dan Ibu bisa melihat dokumen yang telah dikirimkan Historinya Bahkan untuk sanding data serta chatlah Untuk operator unit dapat membuka forum dengan menulis komentar Memasukkan dokumen mendukung Dan data ke dalam tabel di quick report Menggunakan bentuk upload saat ini tidak kami batasi Namun mungkin perlu melihat koneksi yang ada di kantor Bapak dan Ibu Khusus untuk surat tugas maupun dokumen Kita menyarankan untuk tidak melebihi 1MB Karena kan kalau surat tugas bentuknya lebih Tidak terlalu banyak ya Bapak dan Ibu Dalam melakukan upload file Kita bisa langsung memilih Dalam antara lain TOR ataupun RAB Atau bahkan mungkin screenshot dari Zoom meeting yang telah dilaksanakan Nantinya unit dapat menarik data Untuk penelahan pada masing-masing satker Nah untuk satker tersebut Apabila memang sudah memiliki data Pagu alokasi Maka akan muncul datanya di forum penelahan Jadi mungkin perlu ditekankan Untuk membentuk status history di pagu alokasi Selanjutnya saya akan tampilkan Mengenai status history Untuk pagu alokasi Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Baik Untuk satker Agar pertama kali dilakukan Di saat sudah login Bisa langsung melihat Di monitoring submit dan approve data Bapak dan Ibu apabila sudah melakukan Copy data Dari pagu anggaran Menuju pagu alokasi Maka data yang dapat dilihat Pada sakti Akan terlihat bahwa data tersebut Sudah memiliki usulan pagu alokasi Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di utility Pada utility Dan melihat antara Oh sorry saya loginnya sebagai Operator unit ya Saya akan login sebagai satker nantinya Jadi cek di monitoring sebagai submit Untuk approve data Maka akan terlihat Untuk kementerian tersebut Status history mana yang sudah memiliki pagu alokasi Menu untuk penelahan RKKL Bapak dan Ibu bisa terbuka nantinya apabila sudah melakukan upload surat tugas Namun karena memang di MA belum melakukan upload surat tugas Maka belum muncul untuk menu surat tugas penelahan Nah untuk monitoring approval dan forum penelahan akan kita bisa lihat di forum penelahan bahwa user-user bisa secara manual ditambahkan oleh operator Jadi apabila dirasakan diperlukan menambah user-user Dan kita bisa lihat trennya nanti Dan kita bisa lihat trennya nanti mulai dari pagu APBN data RKKL hingga perhitungan KPJM yang telah dilakukan sebelumnya oleh operator unit Nah apabila selesai nanti Bapak dan Ibu adegan tersebut bisa diambil untuk nantinya disetorkan kepada DGA apabila penelahan tersebut sudah final Untuk menu quick report saat ini bisa diakses oleh Bapak dan Ibu Apabila sudah punya data pagu anggaran maka bisa langsung dilihat dan diekspor ke Excel Terkadang kita butuh untuk analitik Namun karena memang di MA belum ada data lokasi Belum semuanya punya data lokasi maka kemungkinan data lokasinya belum sesuai dengan data yang sudah ada Karena ini akan link langsung dengan form belanja status history Bapak dan Ibu terutama di status history alokasi anggaran Jadi kalau misalkan status history alokasi anggarannya belum ada Lagu alokasinya belum ada maka belum masuk di quick report Nah mungkin ada tambahan sedikit kalau misalkan perhitungan KPJM diperlukan ya kalau untuk unit Tidak terlalu rumit untuk melakukannya bisa langsung masuk di KPJM dan dialokasi anggaran Sehingga nanti untuk melihat trennya pada menu penelahan angkanya akan keluar Yang ada di KPJM di TM1, TM2, dan TM3 Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan Untuk panduan akan saya share kepada Panitia Sudah sangat detail mulai dari satker unit hingga level kementerian Nanti bisa di perdalam lagi lebih detail Dan untuk layanan customer service juga kita telah buka di high High anggaran dan high region perbendaraan Serta apabila ingin melakukan penambahan user Telah kita buka secara online Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu Terima kasih atas atensinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mas Rahmat Atas paparan dan sekaligus simulasi penggunaan aplikasi Sakti Kalau dari paparan Mas Rahmat tadi Kami boleh menyimpulkan bahwa nantinya penelahan RKKL Menggunakan aplikasi Sakti ya Sebagai mana tadi yang disampaikan dan sudah di-share kami juga Manual penelahannya Bapak Ibu yang kami hormati Meskipun sudah sore dan sudah ada beberapa yang izin sholat Kami persilahkan jika memang harus sholat Dan sekarang adalah waktunya untuk sesi diskusi Dan inilah kesempatan Bapak Ibu untuk mengkonsultasikan bertanya kepada para narasumber kita Tapi mohon maaf sebelum kita ke sesi diskusi Jadi izinkan kami minta waktu sedikit Buat Biro perencanaan menyampaikan kebijakan perencanaan dan penganggaran internal mahkamah agung Kami persilahkan Mas Untuk Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Saya dalam hal ini akan memberikan paparan terkait dengan kebijakan Kementerian Lembaga Dalam hal ini mahkamah agung dalam pagu alokasi anggaran 2021 Pada prinsipnya mahkamah agung mengikuti kebijakan dari belanja pemerintah pusat Seperti optimalisasi tenaga teknologi informasi Dengan penggunaan IT pada umumnya Kemudian juga dalam langkah penyesaian Menuju momentum tersisi menuju agotasi kewisian baru Yang secara bertahap Jadi artinya penggunaan teknologi informasi Artinya mahkamah agung dalam hal ini adalah Punya tujuan untuk Pertama adalah keberlanjutan modernisasi pengadilan Yang berbasis teknologi Yaitu dengan melanjutkan Memujudkan peradilan yang berusaha teknologi Yaitu dengan memperkuat dengan teknologi Dengan melalui IKOR Kemudian yang kedua yang utama adalah Yang gambaran umumnya adalah untuk pelayanan Mengutamakan manfaat yang langsung bersentuhan dengan masyarakat Yaitu dengan terkait dengan Misalnya fasilitas untuk disabilitas dan sebagainya Jadi gambar secara umum kebijakannya adalah Pertama dalam rangka modernisasi peradilan Melalui teknologi informasi dengan IIT Dan yang kedua terkait dengan Manfaat yang akan dicapai adalah untuk pelayanan publik Untuk yang umum Itu yang utama Kemudian untuk kebijakannya Untuk Paguh anggaran yang sudah disampaikan oleh Kementerian Keuangan dan Mbak Pernas Lewat surat edaran bersamanya Dengan anggaran yang sebesar 1,2 triliun ini Yaitu Pertama adalah Halaman kedua Bu Pada belanja pegawai ini mungkin kita sudah memperhitungkan Terkait dengan gaji 13 Kemudian pada belanja berang operasional Bisa dilihat di paparan Yaitu Untuk di Biro Perencana sendiri Sudah ada penyesuaian untuk pagu anggaran Yaitu untuk pembinaan dan pengawasan di pengalian tingkat banding Di tingkat banding ini Sementara memang kondisinya Anggaran untuk Pembinaan dan pengawasan di pengalian tingkat banding ini Memang tidak ideal Hal ini juga berkaitan langsung dengan Kebijakan dari pemerintah pusat Dalam ini juga DCA Kementerian Keuangan Bahwa untuk Lebih kecenderung ke Penggunaan daring Jadi tetap ada Karena juga kita masih dalam masa pandemi COVID Jadi penyesuaian pagu anggaran Pembinaan dan pengawasan tetap ada Dan mungkin tidak signifikan Tapi memang Sudah kita alokasikan Kemudian yang kedua Untuk perusahaan pagu anggaran di pemeliharaan gedung kantor Memang kami meyakini bahwa Anggaran Biaya satuan Per bulan Masih jauh dari SBM Yaitu kurang lebih rata-rata 40% dari SBM Jadi memang sangat jauh Dan kami hanya bisa menambahkan Disesuaikan pagu anggaranya ini Dengan penambahan volume Kemudian yang ketiga Penyesuaian pagu anggaran Untuk pemeliharaan dan Pemeliharaan Pelalatan dan mesin Yaitu untuk penerbangan dampak Yang berdasarkan dipinjam pakai Hibah Yang harus didasarkan pada BST Transfer masuk BMN Pengadaan tahun 2020 BBM sewa Sekitu kita ketambahkan Dan sudah dilakukan Eksekusi oleh teman-teman di pusat Untuk bisa dilakukan secara detil Oleh teman-teman di daerah Kemudian juga ada penyesuaian pagu anggaran Untuk langganan daya dan listrik Ini adalah dampak dari penyesuaian kebutuhan Di tahun anggaran 2020 Kemudian yang kedua Terkait dengan belanja Barang non-operasional Sesuai dengan Surat bersama tadi Ada anggaran tambahan Yaitu untuk Penanganan Untuk penambahan Langganan internet Itu mungkin nanti akan kita tambahkan Di belanja barang non-operasional Teman-teman di Satker Kemudian juga ada rasionalisasi Alokasi anggaran BIMTEK ASN yang selama ini Sudah ada di Lingkungan Pengadilan tingkat banding Kita akan Raksionalisasi Terkait dengan Volume 2 kegiatan BIMTEK Di kesehatan ASN Di kesehatan secara konvensional Kemudian penanganan COVID Juga kita akan Melainkan tambahan lagi Yaitu terdapat Pusat pagu anggaran Dengan rincian Sudah disampaikan Teman-teman tadi Ada pengadilan tingkat pertama Kelas 1 Ausus Semula 5 juta menjadi 8 juta Pengadilan tingkat banding Dan tingkat pertama Selain kelas 1 Ausus Semula 3 juta menjadi 5 juta Dan penambahan 125 pengadilan Percontohan Pelaksanaan Tranas P4GN Dan 25 pengadilannya Menjadi 150 pengadilan Dengan alokasi anggaran 24 orang Sebesar Rata-rata 150 ribu Tadi yang disampaikan Bahwa ada Pusat pagu anggaran Dengan internet Yang saat ini Memang untuk sementara Dialokasikan di belanja Barang non-operasional Mungkin itu terkait dengan Untuk kebutuhan E-Court Pendukung E-Court Dalam rangka Peningkatan Kepelaksanaan Pembangunan Peradilan yang Modern Dengan berbasis teknologi Dengan rincian Mungkin teman-teman Di Sarkar Sudah kita sampaikan Di Saktinya Mungkin tinggal dilakukan Penyesuaian Untuk belanja modal Kebijakan belanja modal gedung Sesuai dengan Kebijakan dari Kementerian Keuangan Tadi disampaikan bahwa Yang diutamakan adalah Untuk pembangunan Gedung kantor 10 pengadilan baru Yang memasuki tahap Roadmap yang tahun kedua Setelah 25 pengadilan baru Di tahun 2020 Sebesar 308 miliar Kemudian Pembangunan gedung kantor lanjutan 24 pengadilan baru Yang akibat dampak COVID Penyesuaian anggaran Kemudian kita ajukan Dari single years Menjadi multi years Kurang lebih sebesar 513 miliar Yang juga Sudah dilakukan Persetujuan multi years Oleh Kuasa pengguna anggaran Dalam ini Sekretaris Mahkamah Agung Kemudian yang ketiga Lanjutan renovasi gedung Pada 10 sakre Yang terkena dampak Penyesuaian juga Yang dalam hal ini Memang tidak disetujui Multi years kontraknya Tetapi dilakukan dengan single years Atau pentahapan Itu sepertinya Seperti PN Selawi PN Sungguh Minasa Petun Jakarta Dan seterusnya Kemudian Kebijakan lain adalah Lanjutan KDP Kami melihat Ada KDP-KDP Konstruksi dalam pengerjaan Yang masih belum Diselesaikan Yang terkendala Masalah data dukung Itu ada sekitar 5-6 sakre Dan yang kelima Adalah renovasi Lanjutan rumah dinas Di sini Angka masih bergerak Memang karena Kami melihat Data dukung Yang disampaikan oleh Teman-teman di sakre Masih belum Sesuai dengan Yang kita inginkan Sesuai format Dari analisa biaya PUPR Yang keenam adalah Renovasi gedung Yang mendesak Misalnya karena bencana alam Usia bangunan Yang sudah mengkhawatirkan Jadi ke enam Ke enam kebijakan inilah Yang kita utamakan Untuk pembangunan Untuk belanja modal Gedung dan bangunan Kemudian untuk Pelatan mesin Sekali lagi Kita sampaikan Bahwa dukungan Kepada implementasi E-court E-litigasi Yaitu dengan Pengadaan server Melanjutkan pengadaan PC untuk Panditeraan Kurang lebih 25% Lanjutan dari Tahun anggaran 2021 Juga sudah terlokasi 20% Dan pengadaan Sarpas Ruang sidang elektronik Ini masuk Dalam anggaran Tambahan Yang sudah disampaikan Dalam Pagua lokasi Kurang lebih Kita dapatkan Sejumlah 214 pengadilan Kemudian Reward Untuk peringkat 1 sampai dengan 10 Pemenang anugerah Makam agung Atas implementasi E-court E-litigasi Dan gugatan sederhana Dengan satkar Yang sudah kita List ya Nantinya Dan pengadaan Sarpas Dukungan layanan Disabilitas Pada 50 pengadilan Percontohan Ini terkait juga Dengan Dalam rangka Langsung berhubungan Dengan Manfaat Yang didapatkan Oleh masyarakat Masyarakat Dalam hal ini Kaum rentan Kemudian Pengadaan Fasilitas Genset Untuk daerah 3T Daerah terluar Terpinggirkan Dan Terjauh Kemudian Pemenuhan Usulalan RKBMN Yang merujuk Pada daerah Dapil DPR Oh ini ada Masukan dari RDP Rapat dengar pendapat Dengan DPR Memang Banyak rumah dinas Hakim Yang saat ini Belum layak Yang memang Harus dilakukan Renovasi Tetapi dengan Secara Tetap Dengan Persyaratan Administrasi Dan Teknis Yang berupa Analisa Biaya PUPR Dan juga Sudah dilusulkan Melalui RKBMN Dan yang kelima Adalah Fasilitas Saranan Dan pasanan Layanan Disabilitas Pada 50 Pengadilan Percontohan Yang keenam Pemenuhan Mebeler Pada 24 Pengadilan Baru Ini Kameralat Terhadap 25 Pengadilan Baru Yaitu Pengadilan Yang Dibangun Tahap Pertama 2020 Yang kebetulan Terkena Dampak Penyesuaian COVID-19 Dan tahun Ini Untuk Dilakukan Operasional Gedungnya Maka Mau tidak Mau Harus Dipenuhi Pengadaan Mebelernya Dan Pengadaan Fasilitas Perkantor Lainnya Yang juga Sifatnya Medesat Jadi Jadi Pada Prinsipnya Kebijakan Rencana Kejayaan Anggaran Pagul Lokasi 2021 Makam Bagung Inilah Yang pertama Adalah Keberlanjutan Modernisasi Peradilan Yaitu Untuk Wujudkan Peradilan Yang berbasis Teknologi Yaitu Dengan Tadi Memperkuat E-Cord Elitigasi Dan Teman-temannya Lebih Mengutamakan IT Yaitu Baik Tadi Saya Sampaikan Seperti Penggunaan Telekonferens Pembatasan Perjalanan Dinas Dan sebagainya Itu adalah salah satu Untuk Memerkuat TI Dan yang kedua Adalah Pengadaan Atau penganggaran Yang lebih Mengutamakan Kepada manfaat Kepelayanan Publik Yang tadi Disampaikan Untuk Pelayanan Disabilitas Kemudian Pengadaan Fasilitas Ruang Tunggu Untuk Genset Dalam rangka Untuk Operasional Kantor Yang mungkin Ini yang bisa Kita sampaikan Secara Teknis Penyusunan Pagua Lokasi Ini Akan Didampingi Oleh Tim Pendamping Yang Sudah Kita Berikan Kisih-kisihnya Menjadi Pertimbangan Bagi Teman-teman Kalau Memang Tadi Masih Ada Permasalahan Secara Teknis Mungkin Dapat Bisa Berkonsultasi Dengan Tim Pendampingnya Dan Tentunya Tidak Akan Jauh Dari Pedoman Yang Telah Kita Buat Mungkin Begitu Aja Bu Ibu Moderator Terima Kasih Atas Waktunya Mas Untung Terima Kasih Atas Paparan Dan Penjelasannya Terkait Dengan Kebijakan Penganggaran Makam Agung Tahun Anggaran 2021 Bapak Ibu Demikian Kebijakan Diketawain Saya Ini Headsetnya Mohon maaf Ada Kecelakaan Kemarin Jadinya Putus Satu Bapak Ibu Yang Kami Hormati Melanjutkan Tadi Yang Kami Sampaikan Tibalah Saatnya Sesi Diskusi Jangan Lupa Ada Satu Poin Yang Tadi Terlewat Dari Mas Untung Untuk Pelaksanaan Kegiatan Bimtex ASN Kesekretariatan Bapak Ibu Karena Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Yefri Terkait Dengan Kebijakan Standar Biaya Masukan 2021 Mohon Pelaksanaannya Diusahakan Untuk Tidak Ke Hotel Karena Memang Kegiatan Consignering Di Boleh Untuk Dilaksanakan Dengan Melibatkan Kementerian Lembaga Lain Bukan Eslon Satu Lain Tapi Kementerian Lembaga Lain Dan Tentunya Supaya Nanti Menjaga Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Akun Akun Bapak Ibu Bisa Sesuaikan Bisa Menggunakan Akun Perjadin Dalam Kota Jika Satkarnya Dalam Kota Atau Akun Perjadin Luar Kota Jika Satkarnya Berasal Dari Luar Kota Dan Dengan Kondisi Pandemi Ini Kita Tidak Terbatas Pada Pelaksanaan Bimtech Secara Konvensional Bapak Ibu Meskipun Alokasi Anggaranya Dihitung Secara Konvensional Dua Kali Mengumpulkan Satkar Bapak 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 Bisa Melakukan Efisiensi Dengan Penyelenggaraan Pembinaan Semacam Ini Biayanya Lebih Efisien Tetapi Bapak Ibu Bisa Melakukan Sekian Kali Lebih Banyak Pelaksanaan Bimtech Atau Pembinaannya Baik Kami Kembalikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Jika Ada Pertanyaan Dipersilakan Untuk Menyampaikan Dari Pengadilan Mana Dulu Dan Namanya Dan Pertanyaannya Ditujukan Kepada Siapa Kami Persilakan Kami Buka Sesi Satu Dulu Bapak Ibu Bisa Menggunakan Menu Reaction Dengan Angkat Tangan Bisa Atau Langsung Membuka Mikrofonnya Atau Unmute Mikrofonnya Juga Bisa 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 Kami persilakan, Bapak-Ibu, jangan sampai nanti permasalah hanya muncul di belakang, tapi para narasumber kita sudah tidak ada di ruangan ini. Pak Yaakob dari Badilak, dipersilakan. Unmute dulu mikrofonnya ya. Berikutnya nanti PT Apalu, dan ada tadi pertanyaan yang di chat ya, dari PT Makassar. Kami persilakan, Bang Yaakob. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah masuk ya, Mbak. Makasih yang kami hormati, Bapak-Bapak Narasumber dari Dijian Anggaran dari Bapak Penas. Pertama, terkait dari sisi aplikasi dulu. Ini kemarin kita ada pengalaman nih, Pak Gede, ketika di pagu indikatif, itu kan posisi sudah di unit dan sudah kita approve. Ketika membuat ADK, itu error nih. Dan kita nggak tahu itu letak errornya di mana, gitu. Karena nggak ada notifikasi yang muncul, gitu. Jadi kita bingung nih, kemarin sampai saya menghubungi Hai DJPB, Hai DJA, gitu kan. Termasuk teman-teman dari Biro Perencanaan juga akhirnya menghubungi ke teman-teman dari Kementerian Keuangan. Itu yang pertama. Jadi dari sisi notifikasi error, itu beberapa hal belum muncul. Jadi kita bingung nih ketika melakukan perbaikan, ini salahnya di mana, gitu. Cuma ketika proses pembuatan ADK itu gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi kebijakan SBM 2021 yang tadi disampaikan oleh Pak Yefri. Ini yang, nah ini kaitannya sama BIMTEK-BIMTEK nih. BIMTEK yang ada di daerah. Nah, ini kan otomatis ketika paket meeting hilang, gitu kan, karena harus melibatkan KL lain, ada dua konsep yang bisa kita tempuh. Pertama, konsep mengumpulkan teman-teman satker itu di tingkat banding. Cuma efeknya nanti perjalanan dinas biasa itu melonjak alokasinya. Sedangkan yang kedua, melalui BIMTEK daring. Otomatis ketika BIMTEK daring, secara alokasi yang digunakan itu juga akan sangat kecil. Pertama, narasumber nggak bisa dibayar, karena narasumber itu harus KL dari KL lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika daring tidak ada proses pengumpulan, otomatis tidak ada perjalanan dinas di situ. Nah, jadi saya kira, apakah diperkenankan, karena kan kemarin dikunci nih, untuk alokasi bimbingan teknis, khususnya di 04 ini kan dikunci sebesar 3 miliar. Boleh nggak, Pak, kalau seandainya teman-teman itu menggunakan konsep daring, menghindari revisi nanti di tahun depan, karena ini kan posisinya juga tahun depan itu, untuk di tingkat banding ada 3 KRO nih, Pak, 3 KRO yang berbeda. BIMTEK sendiri, BINWAS sendiri, yang satunya lagi terkait dengan APM sendiri, gitu. Jadi, kalaupun terjadi revisi, pasti ini akan sampai ke Kanwil juga, karena geser antar RO-KRO, gitu. Boleh nggak, kalau seandainya sekarang, teman-teman sebagian menggunakan konsep daring, anggaran lebihnya, digeser ke BINWAS, misalkan, atau ke implementasi ZI atau APM, gitu. Nah, mungkin ini aja dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan dari PT. Makassar. Dari PT. Makassar mengatakan, menanyakan aplikasi sakti menu pegawai, apa bisa ditimpa dengan data terbaru? Barangkali ini tutup Pak Gede dan Pak Mas Rahmat. Tadi ada yang menyampaikan ingin bertanya. PT. Apalu, Bapak Sekretaris, dipersilakan Pak. PT. Apalu, bisa di-unmute dulu. PT. A. Banjarmasin, sambil menunggu PT. Apalu. Ya, terima kasih, Ibu Emi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Kepala Biro, Bapak Ibu Jabat Eselon 3 dan 4 di Biro Perencanaan. Juga kepada narasumber dari DCA maupun dari Bapak Penas. Saya sebenarnya ingin bertanya satu, sudah disinggung oleh Pak Yaakob tadi. Tapi ada pertanyaan lain. Yang pertama, kaitannya dengan PMK 113 atau Peraturan Dijen Nomor 22, Dijen Perpendaraan. Ini kami tujukan kepada Pak Yen Pri, mungkin lebih anu dari DCA. Bahwa di pengadilan tingkat banding, itu ada kegiatan, sebagaimana disampaikan oleh Pak Untung tadi, pembinaan dan pengawasan ke tingkat pertama di masa COVID ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa perjalanan dinas dibayar secara 8 kos. Nah, dari item-item perjalanan dinas sejak meninggalkan rumah sampai kembali, dari meninggalkan kantor sampai kembali lagi ke kantor, semua pengeluaran ada di Barcer 8 kos. Nah, yang ingin kami tanyakan kaitannya dengan keadaan saat ini. Saat akan melakukan pengawasan di suatu kabupaten, bisa masuk ke kabupaten itu disaratkan harus rabit dengan suap. Nah, ini yang ditanyakan pimpinan. Nah, itu kan dilakukan kaitannya dengan perjalanan dinas untuk pengawasan. Nah, apakah dari Kementerian Keuangan di tahun 2020 ini tidak menyiapkan akun seperti tahun 2021 nanti, yaitu dari belanja barang non-operasional atau diambil dari biaya perjalanan dinas itu sendiri jika masih memungkinkan. Itu yang pertama untuk Pak Yebri. Kemudian yang kedua, kami ingin tanya kepada Biro Perencanaan. Tadi di pebijakan Mahkamah Agung belanja modal gedung diberikan atau dialokasikan untuk pengadilan agama baru, juga pengadilan agama yang rehab atau usia bangunannya sudah cukup tua. Karena ada beberapa wilayah di tempat kami, itu yang bangunannya adalah bangunan tahun 60-an, sehingga dikatakan tidak layak. Saat ini Mahkamah Agung telah punya program prioritas yang ingin dicapai, yaitu pembangunan zona integritas, juga akreditasi penjamin mutu. Output yang akan dicapai dari dua kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan. Bagaimana kualitas pelayanan bisa tercapai jika kondisi gedung sendiri tidak memungkinkan. Nah kami sudah ajukan berulang, namun belum terrealisasi seperti dari pengadilan agama toli-toli misalnya, itu yang gedungnya cukup sempit dan keadaannya juga tidak layak. Sehingga kami mohon mungkin dari Mahkamah Agung bisa memberikan prioritas kaitannya hal seperti itu. Juga satu yang berhubungan pembangunan zona integritas dan APM sendiri. Seyokiannya Mahkamah Agung mengalokasikan dana untuk kelengkapan pembangunan zona integritas maupun untuk APM minimal lah. Biar cuma serendah hanya misalnya 100 juta misalnya untuk satu satgar. Sehingga kuasa pengguna di daerah tidak kebingungan juga pada saat memenuhi kebutuhan-kebutuhan ZI maupun APM itu. Mungkin itu bu, hanya tiga pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan dari PTA Banjarmasin atau PT Makassar dipersilakan dari pertanyaannya yang ada di chat. Disampaikan saja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kemungkinan ada nama Agung Abdurrahman dari PTA Banjarmasin, Bu. Jadi saya akan ingin menanyakan, ini yang RKA-nya kan sudah saya cetak, Bu. Nah sesuai kisih-kisih itu ada penambahan di pemeliharaan gedung bangunan lainnya. Namun setelah saya cek di RKA-nya, ternyata penempatannya itu di pemeliharaan gedung dan bangunan. Jadi gedung kantor, Bu. Nah sepertanyaan saya, apakah boleh yang ada di akun 52311 itu, yang di penambahan pemeliharaan gedung, saya pindahkan ke pemeliharaan gedung lainnya di akun 523119. Berkenaan dengan sebenarnya memang kebutuhannya, keperluannya memang di gedung bangunan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Narasumber, sudah terhimpun tiga pertanyaan. Kami persilakan. Yang pertama dari Pak Yakub Badilak. Ini untuk Pak Gede dan Mas Rahmat. Penggunaan aplikasi sakti saat membuat ADK terjadi error atau gagah. Mohon petunjuk arahannya. Yang kedua buat DJA, Pak Jeffrey dan kawan-kawan. Atas kebijakan SBM tahun 2021 terkait BIMTEK di daerah, ada dua konsep yang ditempuh. Nah, bagaimana jika alokasi anggaran tersebut, jika terjadi efisiensi terkait dengan metode daring, bisa dialokasikan untuk BINWAS atau pembinaannya. Untuk PT. Apalu, komponen perjadin terkait dengan SBM, pertanyaannya diajukan kepada Pak Jeffrey dan kawan-kawan. Dan Biro Perencanaan Mas Untung, ada dua pertanyaan terkait dengan kebutuhan renovasi pembangunan gedung yang umurnya sudah tua, yaitu didirikan di tahun 60, dan dukungan alokasi anggaran untuk pengelolaan JDI dan APM, serta PT. Ablanjarmasin, pengalihan tambahan anggaran pemeliharaan gedung ke gedung lainnya. Kami persilakan, Bapak-Ibu Narasumber. Pak Gede dulu, Pak. Munggu, silakan, Pak. Pak Gede, ada Pak Gede? Atau saya dulu, Bu, ya? Munggu, Pak Jeffrey. Silakan, Pak Jeffrey. Ini saya tayangkan pertanyaannya. Jadi terima kasih, Pak Yaakob. Udah rindu nih dengar suaranya Pak Yaakob ini. Udah lama ini. Tidak basuh. Jadi, Pak Yaakob terkait ke BIMTEK ASN, Pak Yaakob, ya? Itu kan ada alokasinya sebesar 3 miliar, kata Pak Yaakob, ya? Untuk di Badilak. Jadi sebenarnya itu, Pak Yaakob, kita ikat angkanya, alokasinya, itu pada tahun lalu, Pak Yaakob. Pada tahun lalu itu memang angkanya kita ikat. sebesar 100, secara nasional itu, Pak Yaakob, ya? 150 sekian. 158. 158 sekian. Itu untuk output 20 jam lat per pegawai. Itu kita ikat, Pak. Kemudian terjadi pemotongan, terjadi ini, ternyata tidak bisa dilaksanakan. Kemudian tahun ini juga kita bawa angkanya, angka untuk diklat. Tapi kondisi sekarang kan tidak mungkin. Kan ini, Pak, untuk on-site ya, seperti konsep kita awal itu. Jadi sebenarnya yang kami ikat di sini adalah outputnya, Pak. Outputnya. Tapi seperti kata, Pak, kata Bu Emi tadi, kalau bisa alokasinya tetap, outputnya lebih banyak dengan metode daring, itu kita harapkan begitu, Pak. Jangan digeser kemana-mana dulu, gitu. Kalau bisa outputnya. Kalau bisa kan minimal 20 persen itu, Pak Yaakob. Kalau bisa 40 jam lat, kenapa tidak, why not, kan gitu. Tapi kalau masalah pelaksanaannya, itu ada daring, ada on-site, itu mohon gue silakan, Pak Yaakob. Dan kegiatan di hotel juga sebenarnya tidak dilarang, cuman dibatasi, Pak Yaakob. Dibatasi. Cuman kadang-kadang kita nggak enak juga kalau kaya lain dan ini tidak melakukan kegiatan di hotel, kita ngadakan sendiri, kan. Itu kadang-kadang yang ini. Biasanya teman-teman MI ini kan ngadain kegiatannya di kantor, ya. Teman-teman dipanggil dari daerah, dari tingkat pertama, dipanggil, nginap di hotel, diadakannya di kantor. Tapi sebenarnya biayanya nggak begitu jauh. Tapi dimungkinkan, Pak Yaakob, kok. Tapi jangan banyak-banyak, gitu, ngadain kegiatannya. Kalau kami dengan bawas kemarin, kita bilang 50-50 lah, Pak. 50% itu, Bapak, daring, pemeriksaan aja kita sarankan untuk kebawas itu untuk baik, ini ya, baik daring ya. 50% daring, 50% perjalanan dinas, oke lah. Dan kita juga optimis lah ya, untuk tahun 2021 mudah-mudahan kondisi tidak seburuk. Tahun 2020. Tidak seburuk. Cuman kalau untuk kegiatan di hotel tadi, considering, di update meeting, itu kriteriannya harus dipenuhi, Pak Yaakob. Harus dipenuhi. No problem sebenarnya, tapi harus dipenuhi. Kalau untuk BIMTEK ASN, ya kita ikat itu tadinya di outputnya. Besaran outputnya. Nah, tapi kalau mau geser, ya jangan geser dulu lah sekarang lah. Gesernya nanti tengah jalan aja, Pak. Terlaksana dulu ininya outputnya. Outputnya tercapai dulu 20 jam lat. Tercapai 20 jam lat, baru Bapak geser lah nanti kemana. Kami siap lah melakukan revisi untuk itu. Kalau memang outputnya sudah tercapai. Itu untuk Pak Yaakob ya. Kalau untuk Pak ini, dari PT Apalu, terkait komponen perjalanan dinas tadi, itu yang terkait EKOS. EKOS memang dari awal, dari kita keluar rumah, sampai kita balik lagi. Itu di EKOS. Dan EKOS itu biasanya, kalau tidak ada ini rincian dan ininya, biasanya kita taruh daftar pengeluaran real itu, Pak. Daftar pengeluaran real, dalam rangka perjalanan dinas, kita taruh. Biasanya kalau kita di, kita dari tahun lalu sudah kita bikin itu, dibikin di tanah tangan materai, bahwa pengeluaran real kita adalah sebesar sekian, kita rinci itu untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk sistem itemnya ada. Jadi, kita ini kan. Tapi, memang kan, rata-rata perjalanan dinas ini kan, dia di lampiran 2 ya, bukan batas tertinggi kan gitu. Itu bukan batas tertinggi, jadi bisa dilampaui, tapi harus ada, harus real lah ininya. Nah, kemudian untuk rapid test, Pak. Rapid test ini, memang saya selama ini belum pernah perjalanan dinas ini, Pak. Jadi, saya nggak tahu kondisi rapid testnya bagaimana, ini bagaimana. Tapi, teman-teman di EMA kan sudah ini nih, melakukan perjalanan dinas ini. Saya lihat Pak Yaakob juga, kemarin waktu penelahan kita, udah perjalanan dinas ini masa COVID ini. Itu, rapid testnya, pertanggungannya gimana gitu. Nah, kalau kami belum ini, mungkin bisa di ini Pak, atau di umum, atau di melekat ke perjalanan dinas ya. Setahu saya, perjalanan dinas nggak melekat itu, di situ. Tapi bagaimana ininya, kalau memang ini, kami tanyakan lagi Pak, ke unit yang menangani SBM di tempat kami gitu, yang membuat perumusannya. Menurut Pak sabar lah menunggu jawaban ini, kami sampaikan melalui Pak ini, Pak Joko. Tapi, sebenarnya kita bisa mengacu ke pelaksanaan ini, sekarang. Sekarang ini bagaimana tahun 2020, teman-teman yang melakukan perjalanan dinas, dinas rapidnya, ditanggungnya dimana gitu. Tapi, memang ya harusnya ditanggung Pak, bukan dari biaya kita sendiri kan. Apalagi kalau diminta swap, swap harganya ada 900 sekian, itu paling murah. Kalau rapid, awal-awal itu sampai 400 ya. Sekarang baru ada 150 biaya untuk rapid. Tapi seharusnya itu memang harus ditanggung Pak, ditanggung oleh ini, untuk biaya rapid itu. Tapi nanti akan kami tanyakan Pak, khususnya. Ini mungkin ada masukan dari Bapak ya, ke kami. Dan ini belum tertuang mungkin di, di peraturan terkait ke SBM kemarin. Kemudian, terkait ke kebangunan ya, terkait kebangunan mungkin saya, Pak untung mungkin, tapi saya bisa inilah pemeliharaan, pemeliharaan tadi, memang harus realnya ke pemeliharaan mana dia Pak? Pemeliharaan gedung lainnya itu apa? Kalau pemeliharaan gedung kantor, untuk kantor. Pemeliharaan gedung lainnya mungkin untuk rumah, untuk gedung jensen, untuk apa mungkin ya. Ya diletakkan aja kepada tempatnya itu Pak. Sebenarnya kalau untuk revisi antar akun tadi itu. Monggo aja silahkan. Mungkin di tournya juga bunyi itu, kemana arahnya terkait ke pemeliharaan pemeliharaan gedung tadi. Kemudian, untuk ZI dan APM, memang seharusnya ini dialokasi nih Pak, dialokasi kan Pak? Seperti dulu pertama ikod itu kan enggak ada alokasinya, enggak ada ininya. Kalau ZI ini alokasinya dari mana? Untuk ISO dulu itu ada alokasinya dari mana? Sehingga teman-teman di pengadilan yang cari sana, cari sini ya. Jadi memang kalau untuk ada suatu kegiatan, ada program yang baru, memang ya harus didukung lah. Didukung ininya. Karena untuk ZI ini kan penting juga nih, zona integritas. dan WBK-WBBM itu ya, istilahnya kalau sekarang. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bu Emi, Bagi moderator. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 itu dalam orang perbaikan tuntaskan semua beberapa sarkar gitu, terus validasi semua juga gitu ya taran saya sih, kalau nanti ngambil alih, itu persarkar aja sarkar, tuntaskan, validasi jadi kehilangan ini jangan dikerjakan semua dulu numpuk tadi susah nyari yang mana yang salah, ada satu-satu pak karena secara logika secara sistem, tadi saya katakan kalau sarkar yang ngerjain dia nggak akan bisa ngirim ke unit, kalau belum dia proof, dia nggak akan bisa nge-proof kalau belum valid itu logika aja dulu ya jadi nanti kalau unit sambil alih pada saat perbaikan nah ini ini dulu ya apa sinanya dituntaskan satu sarkar perbaiki kemudian baru validasi kalau udah banyak, susah emang, misalnya sekalian perbaiki 100 validasi itu memang harus lihat satu-satu ya kemudian terkait dengan GPP ini ya apakah bisa ditimpa memang dua aplikasi ini kan selalu berkembang ya awal-awal masih banyak kekurangan ya udah bisa nggak perlu sekali berikutnya nggak bisa saat ini kayaknya udah mendekati bagus ya udah artinya mau upload ulang dari awal bisa artinya ditimpa mau update per NIP bisa jadi misalnya ada pegawai 100 cuma satu mungkin GPP-nya mungkin ngambilnya Desember tapi di bulan dia kan awal bulan ternyata di akhir bulan katakan pegawainya menikah gitu kan misalnya kan belum update ya nah silahkan mau update sendiri-sendiri tapi kalau nggak upload tetap nggak bisa karena kan data GPP-nya kan baru gajiannya Desember gitu ya dia belum ambil yang terakhir ini menunya udah lengkap sekarang jadi di kalau mau diliatin mungkin Rahmat tolong liatin tuh di mana tuh di menu GPP-nya kan ada menu upload ya GPP-nya restore GPP malah ditanya apakah yakin akan upload gitu ya coba di-share di-share baik Pak baru kemarin nih diperbaiki-perbaiki di sempurna ini udah bisa sekarang silahkan Pak dipersilahkan Pak Rahmat mungkin stop share dulu ya nah jadi untuk data pegawai bisa diakses di user satker Bapak dan Ibu kalau misalkan usernya unit dia tidak bisa di-update kalau misalkan ingin menggunakan GPP ya seperti ini yang disampaikan oleh Pak Gede apabila memang ingin di-update salah satu saja dipersilahkan diperkenankan menggunakan operator user namun apabila memang menginginkan import GPP lagi diperkenankan namun akan ada istilahnya konfirmasi balasan apabila Anda ingin menarik data jadi harap sedikit berhati-hati Bapak dan Ibu kalau misalkan ingin mengambil keseluruhan untuk impor benar yang disampaikan oleh Pak Gede datanya memang masih menggunakan yang berjalan jadi harap lebih dipastikan lagi agar data tersebut sudah mencerminkan dengan keadaan yang sebenarnya itu mungkin Bapak dan Ibu terima kasih saya nambahkan dikit yang tadi ya ini sebenarnya bukan tersis saya kebetulan kami kemarin ikut ikut diskusi sama teman-teman senar biaya kalau terkait dengan biaya rapid test kalau untuk kedinasan pada prinsipnya itu bisa dibiayai diinklutkan di perjalanan dinas ini jadi silahkan pakai pengeluaran real katanya itu ya tadi kami sempat diskusi dengan Pak Abdu kemarin tuh karena kan pada saat diskusi ini kan sekarang diwajibkan pakai rapid test gitu ya itu silahkan pakai pengeluaran real itu dari saya baik Bapak Ibu untuk pertanyaan berikutnya kami persilakan Mas Untung untuk menjawab pertanyaan dari PT Apalu bisa dibuka sendiri kalau udah baru siap oke terima kasih Pak Sutarno ya Pak terkait dengan prioritas KL dalam ini Mahkamah Agung untuk pembelanjaan modal gedung bangunan yang diprioritaskan adalah salah satunya untuk pembangunan atau renovasi gedung yang umur ekonomisnya sudah tidak layak artinya sudah kondisi kondisi alam kondisi umur ekonomis itu kami adalah apa ya kami harus berkoordinasi dengan Biro dalam ini kerja lain itu Biro perengkapan terkait prioritas prioritas mana yang harus disampaikan oleh mereka rekomendasi dari mereka ini yang masuk apakah di wilayah PT Apalu ini misalnya PA Tolitoli kebetulan saat ini kami masih berkoordinasi terus Pak jadi kami menunggu masukan dan arahan dari rekomendasi teman-teman di Biro Perengkapan tapi yang pasti memang itu adalah salah satu prioritas dari alokasi anggaran untuk pembangunan atau renovasi di belanja modal gunung dan bangunan jadi sebenarnya Bapak tidak usah khawatir kalau memang itu masih dalam prioritas ya Pak karena kan kami pun masih punya prioritas kami punya roadmap tahun ini tahun depan itu lanjutannya jadi kesimpulannya memang itu memang prioritas tapi kami punya prioritas lagi Pak jadi kami akan koordinasikan terlebih dahulu dengan Biro Perengkapan untuk terkait pembangunan gedung yang pembangunan atau renovasi yang masih belum layak mungkin itu saja Bu yang dari masalah nomor dua nomor tiga sepertinya akan disampaikan oleh Ibu Emy juga enggak Bu baik terima kasih Mas Untung atas penjelasannya Bapak Ibu Bapak Sutarno dari PTA Palu terkait dengan dukungan anggaran akreditasi dan zona integritas Pak kami sepakat perlu adanya dukungan namun untuk bisa menerjemahkan dukungannya ini apa apakah belanja modal kalau belanja modal kami sempat mendapatkan teguran dari Bawas bahwa untuk kebutuhan ZI ini yang diutamakan bukan belanja modal tetapi adalah efektivitas pemberdayaan budaya kerja dari kode etik integritas dan lain jadi lebih kepada pengembangan personal tetapi sebenarnya kami berharap adanya masukan atau koordinasi mendetailkan bersama dengan teman-teman di dirjen tentunya yang memang mencetuskan inisiatif untuk akreditasi setidaknya bukan gambaran besar ya Pak tapi kami dapat informasi detail dari monitoring dari assessment yang dilakukan oleh Bapak Ibu di dirjen kita dapat peta kebutuhan perlingkungan per pengadilan itu seperti apa karena tentunya sebagaimana Bapak bagaimana kita ketahui bersama dengan Bapak Ibu narasumber yang ada di forum ini kita tidak bisa mengusulkan usulan anggaran yang sifatnya gelondongan Bapak Ibu kalau tadi Bapak Sotarno menyampaikan minimal ada misalnya 100 juta untuk ZI berapa untuk APM tidak bisa seperti itu Bapak tapi kita harus bisa menerjemahkan ZI di Satker Bapak itu perlunya apa itu yang pertama dan tentunya akan berbeda dengan kebutuhan ZI di Satker yang lainnya nah perbedaan inilah yang perlunya kami mapping nah nantinya semoga kita punya kesempatan untuk duduk bareng dengan teman-teman dirjen barangkali nanti kita akan mulai dengan monitoring online dulu sebagaimana pemetaan kebutuhan untuk layanan disabilitas dan dari monitoring online melalui questionnaire ini kami mohon masukkan dari Bapak Ibu untuk mengidentifikasikan kebutuhan masing-masing Satker di wilayah Bapak Ibu untuk mensukseskan program ZI dan APM karena terus terang jujur kami untuk APM itu detailnya apa saja kebutuhannya kami kurang paham Bapak Ibu dan tentunya masukkan dari Bapak Ibu sekalian inilah yang kami harapkan untuk bisa nanti menerjemahkan kebutuhan Bapak Ibu apa saja dan tentunya nanti kita juga akan sinkronisasi dengan kebijakan ZI yang dikeluarkan oleh MENPAN jangan sampai nanti informasi atau masukan dari Bapak Ibu keluar dari mekanisme yang ditetapkan oleh MENPAN melanjutkan menjawab pertanyaan dari Pak Agung PTA Bajar Masin pada prinsipnya sepakat tidak masalah tapi nanti untuk mengantisipasi salah alokasi pemeliharaan kami akan cek di catatan penelah dulu ya Pak Agung nanti bisa kita diskusikan di forum pendampingan kebetulan PTA Bajar Masin ini wilayah pendampingan kami Bapak Ibu yang kami hormati karena memang sudah sore dan mungkin di Indonesia bagian timur juga sudah ada beberapa yang memasukkan waktu maghrib kami buka satu sesi lagi tapi ini sesi yang terakhir dan kesempatannya diberikan kepada PTA Semarang PTA Kupang Makamah Syariah Aceh dan PT DKI Jakarta kami persilahkan kami persilahkan Bapak Ibu dari PTA Semarang untuk mau persingkat waktu kalau tidak ada silakan Oh ada Waalaikumsalam Langsung Pak monggo Langsung ya Bu Ini langsung saja yang kami hormati dari Jika Bepenas maupun dari Buah Masalah honorer PPN-PN Bu Nah Honorer PPN-PN sementara di SBM kita itu yang kita kan sangat entah sekali enggak sampai 2 juta Kemudian untuk Satpam 2 juta Kemudian 2 sekian dan 8 juta Nah sementara dari pemerintah provinsi itu sudah berada di 27 sekian Nah kita juga sudah berkoordinasi dengan Buah berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah Apakah nanti kita kemerintahan keuangan atau bagaimana Bu kita sudah menyurat juga ke Buah tetapi ya standarnya dari SBM itu nah bagaimana posisi yang meningkatkan sementara di provinsi di Jawa Tengah itu sudah berada posisinya di atas cuman Jawa Tengah masih berada posisi di tandas bawah Nah solusinya bagaimana kita supaya bisa masuk SBM yang akan datang itu bisa lebih tinggi paling tidak di mungkin itu Bu selainnya sudah ditanyakan yang lainnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami persilakan PT Akupang PT Akupang Sambil menunggu PT Akupang kami persilakan Mahkamah Syariah Haceh Oh PT Akupang dianyut sebentar PT Akupang sudah bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Pertanyaan kami sama dengan PT Asemarang tadi Bu UMR UMR kami kan disini NTT 1.950.000 Bu tetapi honorer ini masih menerimanya di bawah Bu itu gimana apakah bisa kami samakan dengan SBM yang ada Bu Terima kasih Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh UMP-nya berapa mbak provinsinya 1.950.000 1.950.000 iya sementara SBM-nya 2.100.000 oke oke mbak terima kasih ya mbak ya selamat bu kami persilakan Mahkamah Syariah Haceh apakah kami sudah bukaan mute-nya dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya terima kasih Bu kami dari MS Aceh ingin menanyakan beberapa hal salah satunya ini yang menyangkut dengan SBM disini kami untuk pemeliharaan gedung dan bangunan itu alokasi anggaran harga satuan yang kami dapatkan masih di bawah SBM itu apakah nanti kami bisa menggeser atau memang anggaran itu sudah tidak bisa lagi kita kotak atik itu yang pertama yang kedua Bu ini sebetulnya ini pertanyaan dari Satger ke kami dan kami juga tidak bisa menjawab ini berkaitan dengan biaya pemeliharaan kenderaan dinas Satger tersebut memiliki dua kenderaan dinas tetapi untuk anggaran tahun 2021 yang hanya terkaper baru satu kenderaan terus solusinya ke depan untuk membiayai satu kenderaan operasional itu bagaimana Bu karena tidak terkaper kemudian satu lagi ini kalau untuk pemeliharaan pemeliharaan ini kan ada kaitannya dengan aset yang terdaftar di dalam RKBMN nah ini ada beberapa Satger Bu di tempat kita kondisi rumah dinasnya karena kondisinya berada dalam kadar rusak berat kemudian di RKBMN dia masuk ke dalam master aset yang tidak terpakai otomatis ketika diusulkan biaya pemeliharaan di RKBMN ini kan tidak muncul gitu Bu untuk ke depan gimana karena kalau tidak ada biaya pemeliharaan untuk rumahnya tersebut dipastikan kerusakan itu akan bertambah setiap setiap bulan atau setiap tahun maksudnya RKBMN sebagai apa Pak? di dalam pendataan untuk pemeliharaan itu kan di dalam RKBMN siman itu ada satkar yang memang kondisi asetnya susah berat terus dia masuk sebagai master aset yang tidak terpakai sementara untuk aset tersebut kita memerlukan biaya pemeliharaan apakah kita bisa mengusulkan di dalam RKKL-nya saja sementara di siman di RKBMN di simannya dia sudah dikeluarkan dari aset yang diprioritaskan untuk dialokasikan anggaran pemeliharaannya demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PT DKI kami persilahkan sudah di unmute PT DKI PT DKI PT DKI ada yang bertanyaan kalau tidak ada kami kembalikan ke para narasumber pertanyaan pertama sudah kami share Bapak Ibu dari PT Asmarang terkait dengan SPM tenaga honorer yang kedua PT Akupang dengan pertanyaan yang sama dan dilanjutkan dengan pertanyaan dari Mahkamah Syariah Aceh kami persilahkan Bapak Ibu Narasumber silahkan Pak Yefri terkait terima kasih Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan ini sebagian besar terkait ke SBM yang pertama itu untuk tenaga honorer tenaga honorer kenapa tidak sesuai dengan SBM gitu kan tidak sesuai SBM sebenarnya ini kebijakannya internal ini Bapak Ibu kalau melihat kondisi alokasinya juga alokasinya di MA itu bagaimana ya kan gitu kemudian saya sebenarnya pernah melihat lebih dalam ini terkait tenaga honorer ini jadi saya sampai hitung-hitung tenaga tenaga honorer di MA itu jumlahnya berapa ini ya banyak banget itu ya tenaga honorernya berapa kali sampaikan 8.091 orang 8.091 orang itu per 2018 2018 2018 itu enggak tahu 2019 ada lagi enggak yang ketua pengadilan bawa ponakannya jadi honorer ini bawa ini yang masalahnya kan di situ itu Pak tenaga honorer ini jadi sebenarnya memang kalau kita hitung-hitung alokasi tenaga honorer ini dari hampir setengah dari belanja operasional Pak hampir setengah dari belanja operasional makam bangung itu diperuntukkan untuk tenaga honorer sehingga akibatnya apa akibatnya pemeliharaan gedung pemeliharaan ini itu tidak bisa full sampai 100% karena termakan di untuk biaya honorer ini jadi memang sebenarnya tenaga honorer ini bisa kita antisipasilah jangan ada penambahan tenaga honorer lagi karena kan kita sudah ditambah kemarin untuk ASN ini juga lagi tes ya tambahan ASN berapa orang lagi jadi maksud kami ya gak ada lagi dong tambahan-tambahan tenaga honorer karena kalau kami tambah belanja operasional jatuhnya ke sana ke tenaga honorer jadi gak bisa ke pemeliharaan gedung kayak temen di Aceh di mana mobilnya dua ternyata pemeliharaannya cuma satu karena kemakan di ini tenaga honorer ini ini masalah di makam agung ada kantor sampai tenaga honorer ini 81 orang Pak bisa kami data yang tahun 2018 ya betul melebihi jumlah hakim jadi bagaimana kita kalau uangnya makam agung ini untuk orang luar ini kan tenaga honorer orang luar Pak sebenarnya kan gitu bukan ASN bukan ini cuman kadang-kadang ya itu saudaranya si ini saudaranya si itu apa kan ini yang masalahnya di sini masalahnya di sini jadi kami himbau memang tidak ada lagi perikatan-perikatan dengan tenaga honorer perikatan-perikatan baru untuk ke depan jadi bisa kita full untuk memenuhi SBM SBM tadi Pak Untung bilang masih di bawah 50% untuk pemeliharaan dan ini kan gitu kalau kita sudah nambah berapa kali nambah nambah operasional ternyata larinya ke sana ke tenaga honorer jadi ya susah kita di ininya jadi memang Bapak lihat di KPPN lah KPPN itu pekerjaannya bagaimana tenaga honorernya paling empat ya PAM satu supir satu ini satu kan begitu jadi di pengadilan itu banyak banget rata-rata 11 11 per kantor 11 orang per 11 orang tenaga honorer per subker nah ini kan udah jauh melebihi sebenarnya tenaga honorer ini jadi itu sebenarnya kondisinya Pak tenaga honorer ini Ibu jadi bisa aja kita naikin dua jadi SBM kan SBM dimana kita naikin ternyata babak belur kita di alokasi kita otomatis kan kayak balon ini dipencet disana disana muncul pencet sini sini muncul kan karena alokasinya kan gak ini nah jadi kalau kita tambahin disana yang sini berkurang pemeliharaan gedung berkurang ini berkurang sama sama kondisi di Aceh tadi Saria dia mobilnya ada dua kan gitu ternyata satu yang dapat peneliharaan apakah ini dua-dua saya mau lihat lagi ini dua-dua ini asetnya Satker enggak atau satu asetnya Satker satu lagi hibah belum dicatatkan mungkin bisa begitu Pak kejadiannya Pak yang dari Makamah Saria ya mungkin ini asetnya dari pemerintah pusat asetnya kita MA satu yang satu hibah mungkin dari dari Pemda ternyata tidak dicatat jadi tidak ada pemeliharaannya atau tadi memang begitu kondisinya Bapak coba lihat tenaga honorer Bapak berapa mungkin ada sepuluh ya ada sepuluh orang tenaga honorer harusnya tenaga honorer enggak sampai sepuluh ini ini untuk pemeliharaan rumah dinas untuk pemeliharaan ini bisa kita penuhi kemudian tadi terkait rumah ya rumah dinas tadi itu rumah dinas untuk pemeliharaan rumah dinas hakim sebenarnya sudah clear untuk hakim itu sudah clear pada saat kita tambah dari Beabun kemarin dan untuk hakim yang tidak menempati rumah dinas juga ada kita kasih tambah sekarang kita kasih untuk ganti sewanya bantuan sewa tapi kalau rumah dinas struktural itu memang belum semua bisa kita rawat nah karena itu tadi perawatannya keambil untuk tenaga honorer tadi jadi tidak semua dan ada yang tidak Bapak bilang tadi tidak terekam dalam RKBMN mungkin karena sudah rusak berat jadi rekomendasinya dari DJKN itu dihapuskan Pak dibangun baru jadi tidak ada dikasih pemeliharaannya karena dipelihara juga sudah tidak layak dipelihara harusnya diperubukan dihapuskan dibangun baru tapi untuk bangun baru juga kita punya prioritas karena Bapak tahu kita harus bangun 85 kantor baru dulu yang perlu kita lengkapin kan gitu banyak yang hal-hal yang lain yang lebih prioritas daripada kita membangun rumah dinas jadi memang untuk pemilihan rumah dinas yang ada itu memang kita kita inilah kita upayakan kita upayakan upayakan istilahnya mana yang bisa kita pelihara yang masih layak kita pelihara kalau memang yang sudah ujur sudah memang ini rumah hakim juga ada kemarin begitu jadi tingkat kerusakannya itu sudah di atas 60% jadi tidak layak lagi dipelihara sudah lewat 70% jadi tidak harusnya dihapuskan di bangun baru tapi untuk bangun baru kan mahal juga untuk kita pelihara juga tidak jadi kalau untuk pemiliharaan dari yang 002 itu kan hanya untuk ini saja hanya untuk ganti genteng ngecat itu untuk itu saja kalau pemiliharaan untuk belanja modal yang 53 ya itu tadi alokasinya terbatas alokasinya terbatas ya kita memang ada daftar urut lah daftar urut kita apa dulu kantor dulu kita selesaikan kantor selesai baru rumah rumah dinas hakim dulu rumah dinas hakim selesai rumah dinas hakim baru rumah dinas pegawai jadi itu memang kondisinya Pak kondisinya begitu walaupun bagaimana mungkin itu Pak Bu Emi mungkin ada tambahan nanti dari Pak Untung atau ini ya yang menangani pemiliharaan gedung ya terkait KSBM internalnya kebijakan internalnya dari Makam Agung terima kasih Bu ya sama-sama Pak Yefri terima kasih atas penjelasannya dan betul Bapak Ibu memang dengan tidak terkendalinya penambahan tenaga honorer meskipun sudah terbit surat sesma untuk melakukan pembatasan tapi ternyata Bapak Ibu di pengadilan lebih cerdik Pak Yefri jadi direvisikan ditambah jumlah tenaga honorernya dengan alokasi pagu dibagi rata semakin kecil tetapi di tahun depannya menjadi beban untuk penambahan penyesuaiannya namun perlu diketahui Pak Yefri bahwa Jawa Tengah ini memang spesial Pak Yefri kebetulan kami pegang pernah pegang pendampingannya untuk Jawa Tengah kalau kami bandingkan ini masalahnya di SBM Pak kalau kebijakan kita di Biro Perencanaan sebagaimana tambahan alokasi dari DGA kita sudah menerapkan kebijakan bahwa untuk tenaga honorer alokasinya 80% dari SBM namun karena SBM Jawa Tengah ini kecil Jawa Timur itu sudah 3, sekian Pak 3,7 3,5 bervariasi tiap kabupaten tapi Jawa Tengah masih di bawah ini masih 2,1 juta sehingga untuk dapatkan 80% kita hanya dapat 1,9 nah ini yang mungkin yang perlu diberikan masukkan teman-teman di standar biaya barangkali untuk bisa survei ulang terkait dengan biaya kemahalan hidup menjawab pertanyaan dari Mahkamah Syariah Aceh untuk biaya pemeliharaan kendaraan dinas Pak nanti kami akan coba cek lagi dan mohon nanti Bapak bisa konsultasi lebih dekat dengan tim pendamping Aceh itu dengan Grace ya Pak dengan Ibu Grace ya nanti bisa detail dengan Ibu Grace kalau misalnya seharusnya kebijakan ini sudah di sudah di cover dan mungkin Bapak Ibu nanti bisa cek diperbaikan ADK aplikasi sakti yang sudah diperbaiki teman-teman Biro Perencanaan hanya Bapak Ibu perlu karena kami menambahkannya gelondongan Pak silahkan nanti didetailkan untuk kebutuhan dua unit kendaraan dinasnya nah untuk rumah dinas yang rusak berat saya sepakat dengan Pak Jeffrey ini solusinya bisa dihapuskan atau memang kebelanja modal barangkali ya kalau rusak berat karena di RKBMN kan ada ketentuan batas maksimum kerusakan itu 20% Bapak Ibu Alhamdulillah sudah terjawab Pak Jeffrey dan Bapak Ibu Narasumber mohon bantuannya betul sekali untuk para hakim sudah teralokasi sewa rumah dinas namun kami pernah mencatat masukan teman-teman dari kepanitraan dan kesekretariatan karena kepada mereka terjadi juga promosi mutasi antar provinsi antar kabupaten mohon didukung juga dengan fasilitas rumah dinas atau sewa rumah dinas terutama untuk pejabat struktural sekretaris karena sekretaris ini sudah mobile antar provinsi antar kabupaten karena waktu sudah hampir maghrib bahkan saya sudah mendengar azan maghrib di sini Bapak Ibu sekalian mohon maaf di chat itu masih banyak pertanyaan untuk tanya jawab nanti bisa disampaikan kepada kami JAPRI bisa melalui grup WA juga bisa jika kami bisa jawab kami akan jawab jika kami tidak bisa jawab kami akan teruskan ke para narasumber baik tentang aplikasi tentang kebijakan penganggaran maupun kebijakan perencanaan dari kami terima kasih banyak para narasumber Pak Jeffrey Pak Gede Mas Rahmat Pak Reza dan Mbak Irlani Mas Gilang Pak Aris semuanya dan Bapak Ibu Sekretaris beserta jajarannya terima kasih banyak jangan lupa di-share ilmu hari ini knowledge hari ini kepada jajaran Bapak Ibu di pengadilan tingkat pertama dan mohon dukungannya agar perbaikan penyusunan RKKL untuk memenuhi kewajiban penelahan RKKL pagu anggaran bisa didorong dimotivasi satkernya untuk bisa tepat waktu dari kami selaku moderator terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami kembalikan kepada Pak Eldam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Bapak Ibu semua dengan para narasumber yang telah memberikan pembinaan pencerahan kepada kami sampai petang atau malam hari di bagian timur ini mohon maaf Pak karena waktu memang singkat dan memang dari kebijakan dari Kementerian Keuangan di dalam minggu ini juga harus menyerahkan adekan alokasi anggaran tahun 2021 mau tidak mau sosialisasi ini harus dijalankan karena tidak ada waktu lagi dan penjelasannya juga sudah harus hari ini karena besok teman-teman khususnya di Satker di di Mahkamah Agung juga harus mengerjakan yang harus diminta oleh DJA di hari Jumat Kualiti misalnya paling lambat ya kami mohon maaf atas kekurangan kami telah menyita waktu dan tempat kepada Bapak Ibu semuanya sehingga letih tapi ini untuk kebaikan kita bersama mohon maaf atas kekurangan kami baik putur kata maupun waktunya yang tidak pas sebenarnya ini baik kami tutup sampai berjumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih terima kasih selalu. Sehat Bapak semuanya. Tunggu nanti di Semarang. Oh di Semarang iya. Nanti saya kalau mudik saya mampir. Iya. Siap. Waalaikumsalam.